Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sama teman-teman peserta semuanya. Selamat malam juga Kang Fasha Maulana yang telah berkenaan hadir untuk mengisi webinar pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi sama Kang Fasha karena Kang Fasha juga merupakan rekan saya, Duta Baca, dan juga kita adalah alumni yang sama ya di sekolah yang sama. Dan senang sekali hari ini bisa mendengarkan langsung nih materi yang luar biasa yang akan Fasha sampaikan dan ini luar biasa sekali mengenai materinya mengenai tentang produktivitas. Dan kalau ngomongin produktivitas ini pasti kaitannya akan sangat panjang dengan yang namanya pemuda gitu. Karena idealnya sebagai seorang pemuda kita harus senantiasa untuk produktif dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebentar lagi akan mulai. Namun sebelum itu kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul melalui room virtual ini untuk sama-sama berdiskusi, untuk sama-sama ngobrol, dan juga sama-sama berbagi. Terlebih di masa digital seperti ini ya, bahwa kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagi, pintar-pintar memanfaatkan media sosial untuk kita menyebarluaskan hal-hal yang positif. Nah, oleh karena itu, semoga teman-teman pun di masa pandemi seperti ini, PPKM, tetap berada dalam keadaan syahat walafia. Salam-salam, sangat biasa kita jumpa-jumpaikan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Salam-salam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ini mengenai Startnow.idn. Jadi, Startnow.idn ini merupakan suatu platform yang memang bergerak pada bidang kepemudaan. Nah, ini meliputi berbagai macam aspek yang penting kita mampu menumbuhkan bekal-bekal yang positif bagi pemuda di masa yang akan datang. Dimulai dari pendidikan, kesehatan, soft skill, hard skill, berbagai macam hal lainnya yang harapannya itu mampu untuk dibekali sebagai suatu asupan nutrisi di kepala pemuda untuk diimplementasikan di masa yang akan datang. Karena pemuda tidak akan bisa mengimplementasikan kalau misalkan tidak punya bekal atau nutrisinya. Sehingga Startnow berupaya untuk mengisi nutrisi-nutrisi tersebut sehingga pemuda memiliki bekal yang cukup untuk nanti mengisi kepemimpinan-kepemimpinan di masa yang akan datang. Dan hari ini pun kita memiliki tagarnya sharing session karena kita di sini hadir bukan untuk menggurui, tapi untuk sama-sama berdiskusi. Kita hadir di sini untuk menyajikan arah sumber pengalaman-pengalamannya seperti apa. Lalu juga bisa diceritakan bagaimana struggle-nya menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, sehingga ini lebih ke sharing session. Nah, maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Halo, Kang Basya. Oke, sekarang sehat, Kang Basya? Alhamdulillah sehat, Kang. Bagaimana dengan Kang sendiri nih? Sehat di sana? Alhamdulillah, Rahman sehat. Sekarang lagi di Bogor, Bati Basya? Sekarang sedang di Jawa Timur, Kang. Oh, lagi di Jawa Timur. Lagi ada kegiatan? Kegiatan PKL sih. Oh, lagi PKL ya. Semoga dilancarkan ya, Kang Basya, untuk PKL-nya. Dan semoga diberikan kelancaran serta keberkahan dalam menjalankan PKL-nya. Nah, saya izin membacakan Sivik Kang Basya terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut ya, untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Nah, pemateri kita hari ini bernama Basya Maulana, Creative Trainer Agribusiness of Horticulture. Nah, lalu untuk kemampuan bahasa Kang Basya sendiri ada di English, Arabic, dan juga Indonesia. Dan juga untuk kemampuannya ada di Public Speaking, Public Relations, Coaching Organization Development, Training and Development. Nah, untuk personal profilnya sendiri, Kang Basya ini merupakan mahasiswa dari Pol Bangtan Bogor, dan fokusnya itu di sektor agrikultur. Nah, beliau ini aktif di organisasi dan juga kepemimpinan, serta kewirausahaan. Ada pun organisasi, teman-teman bisa dilihat, di layar, ada sebagai Divisi Kesehatan OPA, SMA Pelesisarua, lalu juga sebagai Sekretaris Umum di SMA Pelesisarua Provinsi Jawa Barat di Organisasi Pelajar Asrama. Lalu juga ada Basic Leadership Training sebagai Ship of Art Division pada tahun 2018 sampai 2019. Lalu di sini masih banyak lagi di tahun 2019 sampai 2020, ini sebagai Corporation Forum of Indonesian Islamic Religion Organization in Government College sebagai Vice Senat, lalu juga Corporation Forum of Indonesian Islamic Religion Organization in Government College sebagai Ship Senat East Stogab tahun 2019 sampai 2020, dan pernah mengisi berbagai macam materi juga nih, ada speaker of Boom Party Stop, Agriculture Innovation Ala Millennial, Esport and Economic Security in the Middle of the 2020 Pandemic, dan juga speaker of the 2020 National Children's Village Scholarship Festival, dan juga pengalaman moderatornya banyak sekali, dan pernah sebagai Delegation of Indonesian at IPB University Summer Course Forum, the One Summer Course Nutrition, Agriculture and Sustainable Food System in Tropical Countries 2020, dan juga pernah sebagai Delegation of Indonesian at the Forum Summer Course, the Second Summer Course on Sustainability of Tropical Animal Production, Quality Improvement of Animal and Fish Production Facing Globalization 2020. Nah, ada pun kejuaraan beliau ini banyak, dan beliau ini merupakan Ajudan Millennial Gubernur Provinsi Jawa Barat, Jabar Future Leader, Batch 2, tahun 2020, dan juga sebagai Wakil Satu Putra Padi Jawa Barat 2018, dan sebagai Duta Millennial Front Safety Indonesia 2019, Jajaka Berbakat Kota Bogor 2019, dan sebagai Duta Bahasa Jawa Barat 2020, serta sebagai Duta Baca Jawa Barat tahun 2021. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan nih, Kang Pasha, untuk menyampaikan materinya yang luar biasa. Baik. Saya persilakan nih, Kang Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya teman-teman yang menyimak kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Rohman Hikmat yang telah memberikan suatu kesempatan di wadah yang pastinya teman-teman itu dalam rangka berproses bersama-sama. Jadi izinkan saya untuk mungkin di sini kita sharing session ya, bukan berperihal menggurui, atau bahkan sayang lebih baik dipandingkan teman-teman semua. Jadi dalam rangka kita berproses bersama, menempat diri, agar kita insya Allah ke depannya lebih baik lagi. Baik, tak lama-lama ya kita mungkin boleh di-share screen aja kan untuk materi pada hari ini. Baik. Baik, sudah muncul ya? Kali ini kita berhasil mengenai mengembangkan soft skill. Baik, sudah kan? Alhamdulillah. Jadi kegiatan diskusi pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai mengembangkan soft skill pemuda untuk mempersiapkan masa depan nih teman-teman. Berbicara tentang masa depan, pastinya kita semua mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita kan. Oke. Freehouse soft skill ini ada erat kaitannya tentang apa sih yang telah kita lakukan pada saat ini, dan apa yang telah kita rencanakan di masa yang akan datang. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama berbicara dan berdiskusi mengenai mengembangkan soft skill pemuda untuk mempersiapkan masa depan ini. Mungkin langsung saja kan. Mungkin ada istilah ya, tak kenal maka tidak ada perubahan. Nah, nanti tadi telah disampaikan oleh Kang Rohman Hikmat berbicara tentang CV saya. Saya Faisya Molana, sekarang saya mengenai pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor di bawah naungan Kementerian Pertanian seperti itu. Mungkin langsung saja kan. Selanjutnya. Di sini saya cantumkan berapa CV saya atau kegiatan saya yang telah saya lakukan selama saya pendidikan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya. Ini pengalaman saya yang telah saya lakukan selama ini berbagai macam, mulai dari kegiatan webinar, konferensi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini kegiatan ketika saya menjadi Duta Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia yang dimana dilaksanakan di Balai Sarbini, Jakarta. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya. Ini kegiatan saya sebagai Duta Putra Padi Jawa Barat. Oke. Baik, selanjutnya. Langsung saja ya, teman-teman. Ini Duta Melenial Road Safety Indonesia yang dimana dilaksanakan sekala nasional. Dimana saya pun mengutarakan ataukah menggagas suatu ide mengenai bagaimana caranya Indonesia mampu menghadapi berbagai aspek problematika dalam hal road safety di Indonesia ini. Baik, selanjutnya. Ini jejak keberbakat Kota Bogor. Dimana kita menggalakan ataukah memperkenalkan tentang seni budaya kesundaan gitu ya di wilayah Jawa Barat. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Duta Mudah Sehat Kota Bogor dan Alhamdulillah kemarin pun saya menjadi salah satu delegasi ataukah pemuda Kota Bogor yang menggalakan tentang kesehatan, pentingnya kesehatan dalam kita bermasyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu. Langsung saja. Ya, baik. Ini kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat yang saya telah lakukan. Dimana saya pun berkolaborasi ya dengan beberapa rekan saya mau itu di dalam kampus dan di luar kampus. Yang dimana dalam rangka kita memberikan pengalaman ataukah dampak kepada masyarakat sekitar. Yang dimana saya pun menggalakkan suatu kegiatan literasi mengenai pembelajaran tentang pertanian, tentang kesenian dan pasti tentang kebudayaan seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini kegiatan ketika melaksanakan kegiatan tugas duta. Oke, baik. Selanjutnya. Saya pun alhamdulillah selama saya pendidikan di SMA maupun sekarang di Polbantan, saya mengikuti kegiatan secara skala regional, nasional, dan bahkan internasional. Yang dimana saya pun mengkolaborasikan tentang ide gagasan kepemudaan khususnya di bidang saya, sektor pertanian lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Berbicara tentang mengembangkan soft skill pemuda untuk mempersiapkan masa depan. Berbicara tentang masa depan, tadi yang telah saya sampaikan, pastinya kita mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hal ini pun tidak bisa kita dapatkan tanpa adanya suatu effort, ataukah tindak lanjut yang benar-benar faktual, dan kita realisasikan. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengembangkan soft skill pemuda untuk mempersiapkan masa depan. Oke, kita awali tentang soft skill, teman-teman. Apa sih yang terngiang-ngiang dalam pola pikir kita tentang soft skill itu seperti apa? Jadi soft skill itu adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. interpersonal skill dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri intrapersonal skill yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Jadi soft skill ini itu ada dua poin, teman-teman, yang dimana tentang interpersonal skill dan intrapersonal skill. Dimana kita berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan cara diri kita internal kita seperti itu. Jadi ada dua sekupan ini yang benar-benar kita harus perhatikan, yang dimana kita pun tidak bisa memandang remeh. Kita harus benar-benar menempat dan bahkan menjadikan dua hal ini menjadi salah satu poin yang benar-benar harus kita perbaharui dan terus kita upgrade seperti itu. Oke, selanjutnya. Ada 23 atribut soft skill yang dominan yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Karena pasalnya masa depan ini kan kita berbicara tentang masa depan pekerjaan atau bahkan karir dan lain sebagainya. Jadi di sini saya pun mencantumkan beberapa hal berkaitan tentang soft skill yang dominan yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Yang pertama tentang inisiatif. Terus juga etika, berpikir kritis, kemauan untuk belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandaikan dan diandalkan. Komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengenasi stres, memanajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas atau mengabtraksi, bekerjasama, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan tangguh berargumen logis, dan manajemen waktu. Ini pun saya berdasarkan dari hasil survei di USA, Kanada, dan di Ukraina. Jadi ini tuh bener-bener hal-hal yang terkadang orang tuh menganggapnya remeh. Tapi ini tidak bisa dipandang remeh, teman-teman. Maka dari itu, soft skill ini atau keatribut-atribut yang berkaitan erat tentang soft skill ini perlu kita perhatikan dan kita coba telitik kembali. Sudah ada belum sih di dalam kehidupan kita atau bahkan kita masih bingung. Mana sih yang bener-bener sudah kita terapkan atau bahkan kita sudah munculkan seperti itu. Oke, lanjut saja. Ini contoh kemampuan soft skill, teman-teman. Yang pertama tentang kejujuran. Nah, kita sudah lihat ya, faktual, mau itu di istansi, pemerintahan, atau mungkin kita di sosial, dan kita mungkin berhubungan dengan orang lain, bahwasannya kejujuran itu adalah salah satu poin penting, teman-teman. Yang dimana walaupun kita cerdas, tapi kita tidak jujur, kan itu kan parah banget. Bahkan dari itu, kejujuran adalah salah satu bentuk kemampuan soft skill yang harus kita perbaharui dan bahkan kita harus pegang, teman-teman. Kenapa? Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, gitu ya. Kita harus benar-benar menjadikan kejujuran itu adalah salah satu hal yang tertinggi dalam kehidupan kita, sehingga kalau kejujuran itu bisa menghatarkan kita kepada kemajuan, teman-teman. Oke, yang kedua, yaitu tentang tanggung jawab. Setiap insan di dunia ini pastinya diberikan tanggung jawab untuk memimpin dirinya sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, pastinya kita harus wajib untuk mampu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, tentang berlaku adil, teman-teman. Kalau kita ya, sebagai mungkin pemuda, harus dituntut bersikap adil ketika menghadapi suatu persoalan. Maitu di dalam internal keluarga, atau di eksternal keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, berbicara tentang berlaku adil itu bukan beri hal sama porsinya. Namun, kita sesuaikan dengan apa sih kebutuhannya, dengan apa sih yang mungkin sesuai dengan kapasitasnya, atau kapabilitasnya, seperti itu. Dan yang keempat, yakni berkaitan tentang kemampuan bekerjasama. Nah, kita yang penting untuk ber-cooperate, gitu ya. Kita bekerjasama dengan orang lain. Kita yang pastinya sudah ada istilah yang benar-benar kita ketahui, ya. Indonesia adalah makhluk sosial, yang dimana membutuhkan orang lain. Maka dari itu, kita wajib untuk bekerjasama sama orang lain, gitu ya. Saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain, seperti itu. Yang kelima, kemampuan beradaptasi, teman-teman. Berbicara tentang subscale ini, pastinya kita itu dituntut untuk mampu bisa beradaptasi. Kita sudah lihat, ya, bahwasannya banyak sekali distraksi, perubahan di Indonesia, terusnya juga sekarang tentang adanya PPKM, ataukah melaksanakan kegiatan isoman, atau mungkin lebih dikenalnya sekarang di era-era pandemi ini, semuanya itu dialihkan secara digital. Nah, di sini pun kita penting, nih, untuk mampu melakukan ataukah memiliki daya adaptasi, gitu ya. Adaptif, melihat segala perubahannya. Ketika kita melihat suatu persoalan A, berarti kita harus merancang A. Benar-benar kita bisa mampu memposisikan diri kita sesuai dengan apa, sih, yang terjadi di lapangan, seperti itu. Yang keenam, yaitu kemampuan berkomunikasi, teman-teman. Nah, komunikasi ini itu ada secara lisan, ada secara mungkin tertulis, gitu ya, teman-teman. Maka dari itu, kita lalu wajib, nih, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, jangan sampai kita mungkin membutuhkan suatu pertolongan kepada orang lain. Tapi kita tidak mampu untuk menyampaikannya, ya. Kita pun akan kewalahan, teman-teman. Dan bahkan kita merasa itu menjadi beban tersendiri, dan bisa dikatakan komunikasi ini adalah suatu kunci kita untuk mampu mendapatkan informasi, teman-teman. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, ya, bagaimana kita mampu mendapatkan informasi, pengetahuan, atau bahkan pengalaman, seperti itu. Yang selain itu, yaitu toleran, teman-teman. Nah, pastinya kan kita sudah tahu ya, di Indonesia itu banyak sekali mungkin isu-isu, gitu, yang terkadang dibenturkan dengan adanya perbedaan, terus juga mungkin adanya suatu gengsi, dan lain sebagainya. Namun, daya toleran ini, atau mungkin daya kita menghargai orang lain itu kurang, gitu. Maka dari itu, teman-teman, berkaitan tentang soft skill yang kita perlu terus tempa, gitu, ya. Untuk dalam rangka mempersiapkan masa depan, pastinya kita pun penting untuk memiliki kemampuan untuk toleran kepada orang lain. Ketika orang yang membutuhkan A, ya kita bantu, gitu, ya. Mungkin kita lihat nih, pengomis di jalanan, yang belum makan lain sebagainya, yang cuma kita toleran, gitu. Membantunya, dengan kita mungkin membelikan sebungkus nasi, gitu, teman-teman. Yang bahkan, gini, ya. Terkadang kita tuh menganggap remeh kebaikan. Padahal, hal kecil ini tuh bisa menurut orang tuh beribu-ribu kebaikan, loh. Atau bahkan besar banget, teman-teman. Maka dari itu, just sampai kita menganggap remeh, lah. Remeh-temeh suatu kebaikan yang mungkin kita lakukan. Kita punya keilmuan satu huruf, yaudah kita bagikan kepada orang lain. Mungkin kita punya pengalaman yang kita rasakan pahit, manis, atau lain sebagainya, kita share kepada orang lain. Sehingga orang lain tuh bisa belajar. Oh, nyatanya, gitu ya. Kalau kita menghadapi suatu persoalan, langkahnya A, gitu. Kalau kita mungkin menghadapi suatu problematika, langkahnya B. Maka dari itu, teman-teman, berkaitan tentang soft skill ini, poin selanjutnya tentang toleran ini, penting kita perhatikan, seperti itu. Selanjutnya, tentang hormat terhadap sesama. Nah, kan kita sudah ketahui, ya. Ada mungkin istilah 5E, senyum, sapa, sompan, santun. Sehingga kita hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, dan lain sebagainya. Nah, prihawah hormat ini, teman-teman, jangan sampai gitu ya, kita tidak memiliki adab, gitu. Kita tidak memiliki namanya etika kepada yang lebih tua, gitu. Maka dari itu, teman-teman, kita sebagai pemuda yang mungkin sekarang sudah dipasar-pasar dengan masa pertumbuhan, mempersiapkan masa depan, itu wajib untuk memiliki adab, gitu, kan. Kan dalam keilmuan juga, kan, adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu, gitu. Dan bahkan, nih, para dulu tuh ulama-ulama, atau bahkan tokoh-tokoh yang benar-benar pengaruh di dunia, gitu, ya. Mereka-mereka itu, beliau-beliau semua tuh memperhatikan tentang adab, teman-teman. Maka dari itu, yang sampai ini kita mungkin lupa untuk bagaimana secara kita berhubungan, menghargai, juga mendengarkan orang lain, sehingga dalam rangka kita tadi memiliki rasa hormat terhadap sesama tuh, sebenarnya bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke, selanjutnya, yakni tentang kemampuan mengambil keputusan. Nah, kita namanya kehidupan tuh pasti ada suatu persoalan, teman-teman. Kita tidak bisa memilih keduanya, dan bahkan kita harus wajib memilih salah satunya, teman-teman. Dan harus kita ketahui, kita itu tidak bisa memilih risiko, ataukah memilah-milah risiko. Kita mengambil suatu keputusan, ah, pasti kita ada risikonya, kan. Maka dari itu, kita harus siap dengan segala risikonya, seperti itu. Maka dari itu, teman-teman, yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk memperjuangkan mimpinya, cita-citanya, masuk suatu perguruan tinggi, atau bahkan sekarang sedang berkarir, coba. Kita harus benar-benar siapkan diri kita untuk mampu menghadapi segala persoalan tentang risiko ini. Kita mau jadi pengusaha, berarti kita harus siap nih, tentang kerugian, capek-capek, mengatur segala manajemen, atau lain sebagainya. Itu yang harus kita benar-benar persiapkan, seperti itu. Jadi selanjutnya, yang sepuluh kemampuan memecahkan masalah. Nah, kita kan, sudah ketahui bahwasannya, kita sebagai pemuda itu, harus mampu membawa solusi. Bukan hanya saja pandai mengkritisasi. Nah, Indonesia itu, teman-teman, kita nih ya, untuk teruntuk sendiri saya pribadi ya, berbicara tentang yakni ya kita harus mampu menghadirkan suatu solusi. Sampai kita mengkritik, ah, kaum mas seperti ini, ah, pemerintah itu hanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita lupa. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Karena orang cerdas di Indonesia itu banyak, orang pintar di Indonesia itu banyak, tapi yang menghadirkan solusi itu belum begitu banyak, teman-teman. Maka dari itu, yuk, kita menjadi salah satu pemuda yang mampu membawa solusi, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau dalam rangka kita mempercayai ke masa depan ya, karena mungkin hanya sejam saja itu tidak cukup. Maka dari itu, teman-teman, yuk kita maksimalkan, kita fokuskan, dalam rangka kita berproses bersama-sama, seperti itu. Oke, soft skill yang harus dimiliki, teman-teman. Selain tadi mengenai poin-poin apa saja ya, tentang soft skill, soft skill yang ini ya benar-benar, kita harus miliki ketika menghadapi segala perubahan secara global ini. Yang pertama, tentang berpikir kritis. Kadang-kadang ya, teman-teman, ada suatu mungkin berita informasi yang tidak ketahui, tidak ketahuan, ya maksudnya, daya dari kapabilitas atau bahkan dipertanggung jawabnya itu kita nggak tahu. Maka dari itu, kita wajib nih, memiliki daya kritis. Nah, bagaimana sih, Kak, untuk memunculkan daya kritis ini? Ya, coba kita cari lingkungan, cari pengetahuan, dan bahkan, suatu kegiatan yang mampu mengasah kita, daya nalar kita. Dan pastinya, ya, kita pun berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin lebih awal, pandai, untuk mengkritis. Maksudnya, memiliki daya kritis seperti itu. Karena berpikir kritis itu tidak hanya saja kita mampu, mulai dari sekarang, kita harus memiliki kritis. Ya, kita pun harus perlu belajar, gitu, teman-teman. Yang kedua, tentang komunikasi yang baik, ya. Tadi yang telah saya sampaikan, komunikasi itu penting banget, ya. Dan kita harus ketahui, ya, teman-teman. Yang sampai kita tidak tahu, nih, memposisikan diri kita berkomunikasi dengan siapa. Andaikan kita berkomunikasi dengan yang lebih muda, ya, kita pun sesuaikan. Begitupun yang lebih tua, seperti itu. Yang ketiga, mengakses, menganalisis, mencitesis informasi. Tadi, rot keitannya tentang berpikir kritis, teman-teman. Kalau kita sudah ada informasi, kita harus pantai, nih, mengaksesi seperti apa. Karena sudah disodorkan, ya, gawai, gitu, ya. Di hadapan kita. Seolah-olah dunia itu ada di genggaman kita. Sekarang tugas kita, ya, kita benar-benar mengaksesnya secara baik, menganalisisnya juga, mensintesis juga, gitu, gitu. Yang keempat, yakni rasa ingin tahu kreatif dan inovatif. Nah, kita, pastinya, ya, jangan sampai menjadi pemuda yang mungkin kuliah pulang-kuliah pulang, atau mungkin sekolah tidur-sekolah tidur, dan lain sebagainya. Kita wajib, nih, teman-teman, memiliki dari rasa ingin tahu yang benar-benar tinggi. Namun, kita tidak kutip dalam hal-hal kebaikan, ya. Jangan sampai kita tahu, nih, hal buruk, tapi memiliki daya, gimana, ya, daya ingin tahu yang tinggi pada hal-hal buruk. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Kita benar-benar harus mengorientasikan kepada suatu kebaikan dan kebermanfaatan, seperti itu. Ya, kita pun harus kreatif dan inovatif, karena sekarang tuh bukan hanya saja bersaingnya secara nasional, tapi kita sekarang tuh sudah bersaingnya secara global, teman-teman. Dan bahkan, jangan sampai kita tuh tidak merdeka di tanah kita masing-masing, gitu ya. Jangan sampai kita hidup di Indonesia, tapi kita merasa terjajah, gitu, teman-teman. Maka dari itu, kita dituntut untuk kreatif. Kreatif tuh seperti apa, Kak? Kreatif di bidangnya masing-masing, teman-teman. Yang mungkin pandai untuk membuat suatu racikan masakan. Coba buatlah racikan masakan yang benar-benar memunculkan hak kehasan Indonesia. Sehingga orang lain pun tertarik untuk membelinya, dan bahkan secara internasional pun mereka tuh ingin sekali mengkonsumsinya. Maka dari itu, coba gali kembali tentang pengalaman, tentang mungkin keinginan, ataukah bakat dan minatnya seperti itu. Oke, selanjutnya, yaitu kepemimpinan. Nah, dari kegiatannya, mungkin organisasi yang saya rasakan, gitu, teman-teman. Prehouse of skill yang dalam poin kepemimpinan ini wajib kita mulai dari sekarang. Kenapa? Jangan sampai ada anggapan, Kak, kan saya itu kan orangnya tuh gak bisa berkomunikasi dengan orang lain, Kak. Bahkan saya itu, Kak, belum pernah melakukan, mungkin ikut tergabung dalam suatu organisasi. Nah, maka dari itu, teman-teman. Sekarang tuh sudah eranya, namanya, melatih kepemimpinan dari organisasi. Banyak kok organisasi komunitas yang mungkin bisa kalian gandrungi, seperti itu ya. Mungkin kalau kalian di literasi, coba gabung sama komunitas baca, teman baca, atau lain sebagainya. Jadi, benar, dalam rangka kita melatih kepemimpinan, ya, coba kita tergabung dalam suatu organisasi atau kekumpulan, atau kepaguyuban, seperti itu. Oke, selanjutnya yakin kemampuan beradaptasi. Tadi ya, sudah saya sampaikan, adaptasi itu penting banget, teman-teman. Karena, kalau kita tidak bisa nyesuaikan diri kita, atau bahkan kita malah mengkungkung atau menutup diri kita, ya, kita akan tergerus, dan bahkan kita akan tertindas, seperti itu. Dengan segala perubahan zaman, gitu, teman-teman. Selanjutnya, yakin kolaborasi dan elaborasi. Nah, sudah saatnya nih, teman-teman. Bukan hanya saja tentang berkompetisi, tapi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk berkolaborasi dengan orang lain? Maka dari itu, coba pikirkan dari sekarang. Mungkin yang pandai nih, yang pandai berolahraga, renang, ya, pasti berkolaborasi juga, yang pandai renang, gitu ya. Menghasilkan suatu karya, diunggah di media sosial, dan bahkan mampu mengenalkan Indonesia dikancar internasional. Juga, keren juga, teman-teman. Jadi, yang sampai kalian terlalu membandingkan dirinya itu dengan orang lain. Ah, kok saya itu nggak bisa ya di bidang tersebut? Padahal, dirinya itu punya bakat yang mungkin nggak bisa dimiliki oleh dia, gitu. Maka dari itu, jangan sampai teman-teman kita menganggap remeh tentang minat kita atau passion kita. Nah, Kak, bagaimana sih cara kita mempertemukan atau bahkan menemukan passion itu seperti apa, Kak? Nah, nanti kita coba bahas ya, teman-teman. Oke, selanjutnya public speaking, ya, teman-teman. Ini public speaking ini ya dalam rakyat tadi, berkomunikasi, menyampaikan informasi, terus juga kita mempengaruhi orang lain, gitu. Karena berbicara tentang public speaking, ya teknik tentang mempengaruhi orang lain. menerima akan keilmuan atau bahkan poin-poin yang nantinya kita harapkan mampu tergerakan atau bahkan bisa diterapkan, gitu, dalam kehidupannya, seperti itu. Oke, selanjutnya yakni tentang manajemen waktu. Nah, pastinya ya, kita di era-era pandemi ini kan enaknya itu rebahan, gitu ya. Bahkan kita enaknya itu yaudahlah nunda-nunda kepekerjaan, dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu, teman-teman. Karena apa? Di luaran sana itu para pemudanya misalnya gini aja lah, nggak muluk-muluk lah ya. Kita mungkin sekarang sedang kuliah atau sekolah. Kita mungkin merasa yaudahlah nanti aja. Ya tuh nggak tahu bahwasannya teman-teman kita tuh semuanya tuh sedang berproses, teman-teman. Mungkin kita sekarang sedang terlelap, teman kita sedang belajar. Ya mungkin kita sedang rebahan-rebahan, lagi nongkrong, enak-enak kan nongkrong, teman kita tuh sedang mengasah soft skill-nya, sedang mengasah hard skill-nya, tentang, terus juga lagi memperluas tentang bakatnya. Dan sampai seperti itu, teman-teman, karena jangan sampai waktu kita tuh terbuang sesia gitu. Ini pun menjadi nasihat untuk diri saya pribadi ya. Karena namanya leha-leha itu pastinya orang pun pernah merasakannya. Namun, kita wajib mengetahui tentang porsinya masing-masing gitu ya. Kita rebahan, ada porsinya. Kita malas-malas ada reposinya gitu kan. Dalam rangka apa? Self-hauling, atau mungkin kita self-love gitu ya. Ah, sekarang mau rebahan. Boleh rebahan, teman-teman, tapi harus kita ketahui ada batasannya. Ini selanjutnya tentang networking. Nah, kita nih ya. Kalau kita mungkin sekarang cerdas punya produk. Bagi contohlah, saya mungkin menjual kaos, kaos kerah tinggi gitu ya. Karena saya sekarang lagi bisnis kaos nih, teman-teman. Nah, saya tuh tidak punya link atau tidak punya namanya itu jejaring gitu ya untuk saya menjual produk saya. Ya, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan, atau bahkan usaha saya bisa berjalan gitu ya. Maka dari itu, teman-teman, networking itu tuh is the most important gitu. Jadi bener-bener nggak bisa kalian sendiri-sendiri gitu. Jadi, walaupun kalian bisa berdiri sendiri atau kalau mandiri, tapi ya bagaimana caranya orang bisa mengenal kalian kalau kalian mungkin nggak bisa kenal mereka gitu. Maka dari itu, teman-teman, kita mungkin berteman dengan siapapun itu boleh. Tapi namanya bergaul, berkawan, bersahabat tuh boleh pilih dan pilih, pilih dan pilih, pilih dan pilih gitu, teman-teman. Kenapa? Ada nih istilah seperti ini. Kalau kita bergaul dengan yang penjual minyak wangi, ya kita pun akan pici peratan wanginya gitu ya. Kalau kita mungkin bergaul dengan orang-orang yang penjual sampah atau mungkin yang mengutip sampah atau ke pandai besi, kita pun akan ke bawah baunya gitu. Maka dari itu, teman-teman, jangan sampai kita terlalu menutup diri lah. Jangan sampai seperti itu. Coba kita coba luaskan di jaring kita, coba luaskan mungkin koneksi kita dengan orang lain. Karena sekarang udah tadi, genggaman dunia tuh udah di genggaman kita. Jangan sampai sudah ada privilege kita mengakses, sudah ada kota, wifi, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Coba kita berkomunikasi dengan orang luar negeri gitu ya. Australia. Kita mungkin punya barang apa bisa di ekspor. Itu luar biasa banget, teman-teman. Karena sudah saatnya kita merlangkah ataukah beranjak secara global gitu. Jangan sampai kita hanya skala kampungan ataukah mungkin secara desa aja. Jangan sampai seperti itu. Coba kita bangkitkan desa kita, kenalkan desa kita ke kancah nasional, ke kancah internasional, sehingga bisa membawa kemajuan seperti itu. Yang tadi, dalam rangka kita mengembangkan soft skill kita, coba tempat dari sekarang, langkahnya mungkin mulai dari sekarang, dan coba kenali diri kita gitu ya. Maka dari itu, teman-teman, berbicara tentang soft skill ini banyak poin-poinnya gitu. Maka dari itu, coba teliti kembali, renungi kembali, apakah sudah ada di dalam dirinya ataukah belum gitu. Oke, selanjutnya. Sebagai contoh ya, teman-teman, contoh pemain bola nih, hard skill. Kak, apa sih bedanya hard skill sama soft skill? Terkenan itu saya terkecah juga. Nah, maka dari itu, di sini saya berikan contoh, teman-teman. Contohnya ini ya, kalau untuk pemain bola ini nih, hard skill, pemain bola itu apa aja nih, Kak? Yang pertama, berlari. Yang kedua, menendang. Yang ketiga, berbut bola. Nah, itulah hard skill-nya. Kalau soft skill-nya, ya ini, kalau pemain bola itu wajibnya memiliki soft skill dalam hal apa? pemampuan bekerjasama, tadi kan ya, mengambil inisiatif. Kalau bola mungkin ke kanan, dia kemana strateginya? Kalau mungkin offset atau lain sebagainya, menggocek atau lain sebagainya, gitu kan. Itu soft skill, teman-teman. Kayak gitu ya. Terus, mengambil inisiatif yang tadi. Yang ketiga, keberanian mengambil keputusan. Yang keempat, kegigihan. Itu, paling mungkin tentang soft skill pemain bola. Nah, maka itu kan bisa kita perbedakan ya, tentang hard skill dan soft skill itu seperti apa. Kayak gitu. Selanjutnya. Oke, mengenai inter dan intrapersonal skill. Kalau untuk interpersonal skills itu, mulai itu dia motivation skills, leadership skills, negotiation, presentation, communication, relationship, public speaking, dan self-marketing. Kalau untuk intrapersonal itu ada team management, stress management, change management, transforming beliefs, juga transforming karakter, reactive thinking process, goals, goal setting, and life purpose. Juga, kita mengaksolotasi learning kita gitu. Jadi, teknik untuk pembelajaran kita. Jadi, inter dan intra ini coba kita renungi. Sudah ada belum ya? Karena apa? Kok ini ribet banget ya, Kak? Yang namanya kita memperniapkan masa depan, ya pastinya perlu perjuangan, teman-teman. Tidak hanya saja kita berpanggung tangan. Bahkan kita leha-leha-leha gitu. Maka dari itu coba teliti kembali. Dan sini pun sebagai informasi dasar ya, bahwasannya ada loh perihal interpersonal dan sama intrapersonal. Oke, selanjutnya. Pengembangan diri. tadi kan berkaitan tentang masa depan kita ya. Pastinya kita wajib juga mengembangkan diri kita, teman-teman. Pengembangan diri kita, pengembangan diri itu ada tiga. Ya, mungkin saya akan sampaikan di sini. Pertama, penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pandai olahraga atau bahkan sukanya itu dimasak atau lain sebagainya gitu ya. Coba kuasai nih pengetahuan dan keterampilannya gitu. Jangan sampai, Kak, saya itu passionnya, Kak, sebagai atlet. Tapi tidak pernah mengetahui bagaimana sih caranya, tekniknya seperti apa, keterampilannya seperti apa, ya bagaimana bisa jadi atlet kan gitu. Pertama ya, pastinya dalam penguasaan, bukan pengetahuan dan keterampilan itu, kita wajib menganalisis dan mensintesis tadi ya. Saya menguasai IT atau computing. Yang selanjutnya, ini manajet, ambiguity, selanjutnya communication, dan kita, language juga ini harus kita ketahui nih ya. Ini second language ini, penting nih. Kalau kita mungkin ada referensi atau bahkan kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Kita sebagai atlet nih, ada mungkin peraturan-peraturan secara skala internasional itu tuh hanya mampu diinterpretasikan dalam bahasa asing. Kita tuh belum punya kemampuan berbahasa. Nah, coba manfaatkan seperti mungkin Google Translate atau mungkin aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu kita dalam rangka membelajari bahasa. Yang kedua, teman-teman, dalam rangka pengembangan dari kita, kita penting untuk memiliki attitude, teman-teman. Kenapa? Kalau kita cerdas, kalau kita mungkin berprestasi, tapi kita tidak punya attitude, itu attitude gitu ya. Bagaimana bisa dihargai, teman-teman? Ini pun jadi nasihat dari saya pribadi ya. Nah, dari itu coba pupuk kembali adab, tingkah laku, sopan santun, kepada sesama, kepada yang lebih tinggi atau yang pada rendah gitu ya. Kenapa? Attitude itu is the most important. Tingkatan attitude itu yang paling utama, teman-teman. Kita tidak berilmu, tapi kita beretika, pasti kita akan dibantu, teman-teman. Kalau kita, mungkin cerdas, tapi kita tidak beretika bagaimana bisa dihargai gitu ya. Cerdas, tapi kok ngelihirkan gitu ya. Bahasa-bahasa Sundanya seperti itu. Jadi, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya, berkaitan tentang attitude ini apa sih tadi ya. Lahir dari kepemimpinan, team working, terus juga can work cross culturally. Jadi, benar-benar, tiga poin ini berkaitan erat tentang attitude. Selanjutnya, pengenalan sifat pekerjaan terkait. Kalau kita kan tahu nih, mungkin passion kita atau kesukaan kita atau di bidang apa. Coba kenalisan dalam sifat itu seperti apa. Terlatih dalam etika kerja gitu ya. Jadi, benar-benar, kalau kita sebagai atlet, berarti kita latih nih secara berkelanjutan gitu ya. Yang kedua, memahami makna globalisasi. Nah, memahami makna globalisasi itu kita jangan sampai terstuck. Ah, globalisasi mah ya, benar-benar biasa-bisa aja toh. Saya pun sekarang biasa-bisa aja. Coba, boleh kembali yang menjadi atlet mungkin bagaimana sih secara skala internasional seperti apa. Apakah ada prubenta dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini fleksibel terhadap pilihan pekerjaan. kalian udah lihat ya secara faktor di lapangan lah gitu ya. By to feel, benar-benar, by experience gitu. Jadi, benar-benar, sekarang tuh pekerjaan tuh mungkin kalau kita nyari pekerjaan tuh agak begitu sulit kalau kita benar tidak mempersiapkan. Namun ya, notisinya pribadi sih alangkala biaya-baiknya kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Maka dari itu berkaitan tentang pengembangan diri ini ada tiga poin mungkin yang benar-benar saya akan bagikan yang tadi ya. Penguasaan 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 keterampilan melalui itu. Selanjutnya juga tentang attitude dan selanjutnya pengenalan sifat penguasaan terkait. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai perencanaan masa depan. Perencanaan masa depan, teman-teman. Gini aja ya sebagai contoh. Orang yang merencanakan pun belum tentu sukses. Apalagi tidak direncanakan. Sekali lagi ya, teman-teman. Orang yang mungkin merencanakan juga belum tentu sukses. Apalagi tidak merencanakan. Dan gini juga. Mungkin ada poin juga yang gini, teman-teman. Lebih baik kita berlelah-lelah karena kita mungkin memperjuangkan mimpi kita daripada kita menyesal karena apa? Tidak pernah memperjuangkan mimpi kita. Maka dari itu tugas kita sekarang melangkah, teman-teman. Jangan sampai kita hanya diam diri. Jangan sampai kita yaudahlah adalah waktu besok. Yaudah nantilah 8. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Karena waktu kita itu limit banget. Dan kita harus ketahui kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Sampai kapan kita memiliki umur. Sampai kapan kita mungkin bisa bernafas, teman-teman. Maka dari itu coba bergerak dari sekarang. Rencanakan masa depan kita. Dan dalam rangka kita perencanaan itu kita harus dituliskan. Kita harus benar-benar realisasikan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Kalau kita hanya mengawang-awang saja atau bahkan kita nerka-nerka gitu ya. Ah nanti saya menjadi presiden Republik Indonesia. Nanti saya akan masuk ke partai apa atau kemungkinan saya wajib di sini, sini, sini. Tidak dituliskan. Ya pasti dia akan ambiar. Akan tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu coba dituliskan. Kenapa kalau tulisan itu? Karena saya pun pernah dan saya pun mengalami. Dan sekarang pun saya benar-benar mengalami hal tersebut gitu, teman-teman. Ada mimpi yang mungkin tidak dituliskan, tidak tercapai. Ada yang dituliskan, alhamdulillah tercapai. Maka dari itu penting banget nih merencanakan masa depan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan, teman-teman. Yang pertama, gunakan setiap kesempatan. Kesempatan itu mungkin tidak datang dua kali. Sebagai contoh. Kalian itu dapat informasi biaya siswa per bulan tinggi. Terus, itu tuh hanya dibuka pada saat itu. Kalian itu tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Pokoknya, sekecil apapun kesempatan itu, coba ikutin dulu aja. Mau itu lolos atau tidak. Yang penting itu hasil akhir. Yang penting kan tugas kita berjuang, teman-teman. Karena kan Tuhan itu tuh telah menetapkan. Tinggal kita berikhtiar dan kita pun memperjuangkan. Jangan sampai toh ya rezeki matah itu udah diatur sama Tuhan. Yaudah lah kita mah apa adanya sekarang gini aja. Tidak seperti itu, teman-teman. Lo juga ikhtiar juga. Lo juga langkah juga. Maka dari itu, jangan sampai kita mungkin gimana ya, elek-elekan, atau bahkan ya udahlah, nanti aja. Yang selanjutnya, jangan berhenti untuk menjadi pelajar. Harus belajar apapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, yang menjadi motivasi saya dan bahkan moto saya ya, dimanapun saya berada. Di lingkungan apapun itu, teman-teman. Saya tuh tetap menjadikan berbagai macam orang itu sebagai guru saya. Dan jadikan di tempat apapun itu sebagai sekolah saya. Maka dari itu kan saya, walaupun mungkin menurut kita ya, sebagai contoh, kita lihat mungkin orang-orang yang jalanan, yang bener-bener mungkin digitin di ketolahan sebagainya, yang melihat, ih kok orang gitu, gitu banget ya. Selain itu, kita belajar dari sana. Pasti mereka tuh ada poin-poin positifnya gitu ya. Karena, jujur ya teman-teman, jangan sampai kita menganggap orang yang mungkin buruk itu bener-bener buruk banget. Jangan sampai seperti itu. Karena dia pun ada nilai-nilai kebaikannya gitu. Tapi kita tidak tahu. Dan bahkan ya teman-teman, bisa jadi tuh, dia tuh nanti sehari ke depan, sepuluh hari ke depan, satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, dia lebih baik, teman-teman. Dan gini ya, mungkin yang beragama Islam lah ya. Ada nih mungkin yang suka mambuk, juga suka nongkron, atau yang sebagainya. Ih mambuk banget sih. Kita tuh, menganggap dia tuh remeh banget gitu. Bener-bener, bukan malah menyampaikan kebaikan, bukan malah kita mengingatkannya, malah kita menjazemen dia gitu ya. Alhasil mungkin kita nggak tahu nih, yang pemabuk ini tuh bahkan lebih soleh dibandingkan yang mungkin tadi, yang mencacinya gitu ya. Maka dari itu, teman-teman, jangan sampai kita menganggap remeh setiap orang. Jangan sampai kita menganggap remeh orang lain tuh kecil. Jangan sampai seperti itu. Karena pastinya setiap orang tuh punya bakat, punya passion, punya mungkin pengalaman yang bener-bener nggak bisa kita rasakan. Maka dari itu, tugas kita menghargai, mendengarkan, terus juga haus akan ilmu gitu teman-teman. Saya pun bener-bener jujur ya. Sampai titik ini pun saya masih haus tentang ilmu. Dan bahkan, padahal saya pun bisa dikatakan masih fakir ilmu gitu. Gitu kan bener-bener. Gimana ya? Saya rasa, ya Allah gitu ya. Kok masih banyak, kok keilmuan yang mungkin belum saya perdalam gitu. Maka dari itu teman-teman, belajar itu dari siapapun itu teman-teman. Pokoknya, kalau dalam rangka kita belajar, kosongkan belas kita ya. Sebagai contoh, kita sudah tahu nih keilmuan A gitu ya. Ada orang yang mungkin mengutarakan A tersebut ya. Gini, gini, gini. Kita menganggap, apa sih, ngomong apa gitu ya. A juga udah tahu. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Karena apa? Bisa jadi nih ya. Keilmuan yang mungkin sudah kalian dapatkan itu dan menganggap reme orang itu yang telah menyampaikan keilmuan yang sama, bisa jadi itu hilang loh keilmuan ya. Kenapa? Nilai keberokahannya itu nggak ada gitu ya. Maka dari itu, yang sampai hal itu tuh terjadi. Selanjutnya, ikuti berbagai training dan pelatihan. Nah, banyak banget teman-teman. Pelatihan atau bahkan training atau salah satunya webinar nih yang diselenggarakan yang foundernya nih Kang Rohman Hikman. Kang Rohman gitu. Yang bener-bener, saya pun sangat apresiasi sekali gitu ya. Langkah beliau, menginisiasi mungkin suatu komunitas kewadah ini yang bener bermanfaat banget gitu untuk para pemuda gitu. Tadi kan menutrisi, memberikan nutrisi kepada para pemuda ya. Untuk mempersiapkan masa depan. Cuma bener-bener, mendukung pengembangan para pemuda dalam rangka tadi memajukan bangsa negara ini. Dan jujur, orang-orang yang seperti Kang Rohman Hikman itu perlu banyak di Indonesia. Maka dari itu, teman-teman, kalian mungkin yang menyimak kegiatan pada saat ini, coba menjadi penggerak juga gitu ya. Jangan sampai hanya menjadi penonton. Jangan sampai hanya menjadi penyimak aja, tapi menjadilah penggerak gitu ya. Jangan sampai kita hanya berdiam diri, tapi harus kita harus bener-bener mengambil perang dimanapun kita berada gitu ya. Mungkin passionnya, yang tadi, ya sesuai dengan kesukaannya gitu ya. Sesuai dengan minatnya gitu ya. Bener-bener, coba lahirkanlah perubahan. Coba buatlah kegiatan yang bener-bener bisa berimpak dan bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, selanjutnya, buat di jaring atau networking terkait komunitas pekerjaan, sebagai contoh tentang milis, jobs, db.com, dan lain sebagainya. Nah, buatlah di jaring, teman-teman, saya sampaikan ya, networking itu is the most important buat kita mungkin bekerjasama, berkolaborasi, main share, ataukah mungkin benar-benar kita berdiskusi gitu ya. Sebagai contoh, gini aja ya teman-teman. Kalau kita, mungkin kalau saya nih ya, tidak kenal dengan kangerohman hikmat, ataukah saya mungkin berdiam diri saja, tidak mengembangkan diri saya, ya mungkin saya benar, yaudahlah, saya emang apa ya, yaudahlah, saya emang gampang gitu ya. Saya mungkin tidak bisa bertemu dengan beliau gitu ya. Mungkin saya pun tidak bisa berbicara di depan kalian gitu. Maka dari itu, coba, buatlah di jaring. Coba, carilah lingkungan yang benar-benar bisa membuat kalian berkembang dan belajar pastinya kayak gitu. Oke, selanjutnya, berlatih bahasa Inggris secara lancar. Nah, karena tadi, perdaulan kita itu bukan hanya saja sekarang sekala nasional, tapi sekala internasional. Gini ya, kemarin itu saya pernah bertemu dengan salah satu tukang cukur, teman-teman. Saya kira itu tukang cukurnya itu orang Garut. Kebisahan orang Garut ya, Asgar gitu ya. Tapi pas lagi saya bincang, dia itu orang Thailand gitu. Wah, orang Thailand kok bisa bahasa Indonesia dan bahkan bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ini kan jadi suatu bukti bahwasannya teman-teman, sekarang, toh yang tukang cukur pun udah ada dari luar negeri gitu. Maka dari itu, yang sama kita ketinggalan untuk bisa berlatih. Ini pun jadi tugas saya pribadi gitu. Makanya, saya pun selalu merefleksikan diri saya. Yuk, terus belajar. Terus belajar, terus belajar. Walaupun salah ya, yang penting kita belajar, teman-teman. Gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya. Tindakan menghadapi perubahan yang pertama nih ya. Kalau kita menghadapi perubahan itu, tindakan itu apa aja, Kak? Yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat. Kita harus tanamkan dimensi kita. Kita harus menjadi pembelajaran. Pembelajaran itu memang seumur hidup kita. Jadi, kita dilahirkan sampai kita masuk ke dalam liang lahat, teman-teman. Karena ilmu itu banyak banget, teman-teman. Bertebar lah di muka bumi ini. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya. Geser secara berpikir dan berinteraksinya. Bagaimana, Kak? Maksudnya, keser secara berpikir dan berinteraksi itu seperti apa? Kita harus lebih banyak membuka cakra wala pengetahuan kita. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, mudah diadu domba, dan bahkan mudah mencacimaki orang. Nah, ini penting kita mampu menggeser pola pikir kita. Oh, nyatanya kalau kayak gini, seperti ini. Oh, apabila terjadi yang B, berarti berlaku B, seperti itu. Selanjutnya, berpikir kreatifnya. Berpikir kreatif itu penting, teman-teman. Sekarang gini, kalau kita mungkin tidak beda sama orang lain, ya kita gak akan bisa dilihat atau memilikinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Maka dari itu, prihal kreatif itu banyak ya, teman-teman. Bukan prihal karya saja, tapi tentang kehidupan kita. pola hidup kita. Kalau kita mungkin pola hidupnya kreatif, ya pasti kita akan sentiasa menjadi orang yang terus on the track untuk mampu mempelajari, berpros, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berpikir analitis. Sekarang sudah bayi data ya, banyak data yang bertelbaran di media sosial, mungkin BPS, dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin sekarang lagi pandemi ya, berapa sih jumlah kasus pandemi di Indonesia? Ada yang mungkin menyampaikan di informasi, Indonesia hampir 3 juta, lain sebagainya. Kita tuh langsung menelan begitu bulat-bulat, tidak mengkurang keseceknya gitu ya. Ya kita pun harus berpikir secara analitis gitu. Benar-benar berpikirnya tuh, ini datanya dari mana, bisa bertanggung jawabkan tidak, terus juga dengar gasi, siapa sih pengirimnya, siapa sih penerbitnya, penerbitnya, atau lain sebagainya. Jadi selanjutnya, tentang kolaborasi. Ini ya, saya selalu singgung tentang kolaborasi ini. Karena apa? Sudah saatnya kita berkolaborasi bukan hanya-saja berkompetisi gitu ya. Sudah tidak zamannya lagi teman-teman, kita mungkin berkompetisi gitu ya. Menjadinya yang terbaik dari semua orang gitu. Padahal, sudah saatnya sekarang, kita berkolaborasi nih ya. Yang sampai kayak ini teman-teman. Ada mungkin teman kita yang pandai, gimana ya, pandai negosiasi secara internasional gitu ya. Kita, kayak jadi, gimana ya, lebih kepada memusihinya gitu ya. Padahal, kalau kita berkolaborasi, kita pun akan semakin kuat dengan teman kita gitu ya. Saya menguntungkan simbiosis mutualisme gitu, bener. Itu yang perlu kita mulai dari sekarang dan perlu kita asah teman-teman. Kenapa? Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu ya. Nanti udah tua, baru tua, baru nyesal gitu. Yang sampai seperti itu teman-teman. Karena, penyesalan itu di akhir gitu ya. Kalau di awal itu kan apa? Pendaptaran kan gitu. Gitu sih. Langsung yuk, kita fokus lagi. Lagi. Proses nih ya. Tiga proses pembelajaran teman-teman. Yang pertama, learning how to learn. Yang pertama, mempelajari, memahami, menghayati, dan melaksanakan paradigma baru. Inilah, karena tadi pun saya sampaikan ya, saya sih, kita tuh wajib menjadi pembelajar seumur hidup. Dalam rangka kita mempersiapkan masa depan kita teman-teman. Kalau kita nggak mau belajar dari manapun itu, ya itu nggak mau belajar dari berbagai orang, ya gimana diri kita bisa berkembang? Gimana diri kita bisa memperkayakan pengetahuan, gitu ya. Maka dari itu, coba yuk, learning how to learn. Ya bener, coba kita belajar bagaimana kita belajar dari orang lain juga, gitu teman-teman. Selanjutnya, learning how to unlearn. Bener-bener mengevaluasi, mengendapkan, meninggalkan paradigma yang tidak sesuai dengan kekinian. Seperti itu. Oke, baik. Tidak terasa nih ya, tinggal 15 menit lagi, pemaparan. Oke, baik. Selanjutnya, learning how to learn. Bener-bener, menggali, menemukan, dan mendaya gunakan kearifan lama, gitu ya. Jadi bener-bener, kita coba mengimplementasikan dari yang mungkin sudah terjadi, coba kita sesuai dengan saat ini, dan lain sebagainya. Karena proses pembelajaran itu banyak banget, teman-teman. Jadi itu mungkin dari pengalaman orang, dari berdiskusi, dari membaca, atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, pemilihan pekerjaan yang baik. Nah, mungkin karena kita berkaitan tentang masa depan ya, melatih produktif, dan lain sebagainya, kita pun penting nih, untuk memilih pekerjaan yang baik untuk diri kita. Yang pertama ya, carilah loungan pekerjaan yang jelas identitasnya dengan ide, dan istansinya. Karena kalau kita mau belajar, atau mungkin sekali bekerja, atau bahkan kita mempersiapkan masa depan, pasti kan kita berkaitan tentang dunia kerja kan. Coba kita cari dulu nih, istansi yang benar faktual, yang bisa benar resmi, atau lain sebagainya. Kita gali juga info lebih detail tentang profil perusahaan, atau lain sebagainya, kalau kita benar-benar di perusahaan. Juga jika kurang meyakinkan, ya pikirkan kembali untuk melamar loungan tersebut. Jadi benar, kita bertahap aja ya, step by step. Dalam kita nyongso masa depan kita, ya pastinya kan perlu bertahan, perlu bertahap ya. Udah bisa kita, sekali langkah, udah bisa mendapatkan, ya nggak seperti itu teman-teman. Karena berlian yang segitu mahalnya pun, perlu ada penempaan yang lama, apalagi kita mau jadi berharga kan. Bisa kan harus kita terbentur, 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 baru kita terbentuk. Maka dari itu, yuk dari sekarang kita benturkan diri kita, supaya kita bisa menjadi orang yang terbentuk. Seperti itu. Dan selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah pemilihan loungan kerja, yang pertama ya kemampuan dan kemampuan diri kita, minat profesi karir yang diinginkan, jenis perusahaan yang diinginkan, dan profil SDM yang diinginkan oleh perusahaannya. Itulah perketaan erat ya, tentang langkah-langkah ke depan kita seperti apa di dunia kerja kita. Dan ini, oke selanjutnya. Karena kita berbicara tentang pengembangan soft skill, ya agar kita produktifnya. Bagaimana sih kak agar kita produktif? Yang pertama teman-teman, kita harus temukan dulu nih fashion atau kepotensi kita gitu ya. Kalau kita udah tahu passion kita, kesekan kita, bakat kita, kita pun bisa itu produktif. Jadi, tidak ada istilah namanya itu gabut, tidak ada istilahnya namanya itu ah, saya mah kaum perbahan gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui passion dan potensi kita, kita pun akan nantiasa terarahkan ke sana. Berarti ngisi waktu kita, kalau kosong ini ya, kita belajar sampai pukul berapa, waktu kosong, yaudah kita kegiatan tersebut. Karena kita suka di situ, dan menghasilkan juga kayak gitu ya. Sebagai contoh nih ya, saya suka namanya, mungkin bisnis. Saya bisnis di tengah kegiatan kuliah gitu ya. Saya jualan kaos kerating berkualitas gitu ya. Saya jual di tengah-tengah kesibukan saya gitu ya. Karena saya mungkin passionnya dijualan, saya pun akan memanfaatkan setiap waktu itu untuk, waktu luang ya, saya pun jualan gitu teman-teman. Kak, bagaimana sih menemukan passion? Atau Kak, bahkan ada tiga tahapan teman-teman yang bisa kita lakukan. Yang pertama, know your self gitu. Kita harus ketahui ini dari kita. Coba, bagaimana kak cara mengetahuinya? Coba kita tuliskan, kekurangan kita, kelebihan kita. Dan kita pun harus jujur teman-teman. Kalau kita mau tahu nih, tentang diri kita, kita pun harus jujur terhadap diri kita gitu ya. Itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Dan selanjutnya kita self-love teman-teman. Kalau kita sudah tahu nih, kelebihan dan kekurangan kita, potensi kita apa, cuma kita cintai. Kalau kita sudah cintai, kita pun akan membuat suatu karya yang bisa berdampak bagi negeri gitu teman-teman. Maka dari itu, jangan sampai kita malah pandai mengutuk diri gitu ya. Sehingga kita tidak bisa berprestasi. Dan bahkan, kita pun tidak bisa terus meng-improvisasi gitu ya. Maka dari itu teman-teman, coba dari sekarang cintai dulu aja nih, diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita apa, potensi diri kita apa. Karena, setiap orang itu tuh unik teman-teman. Setiap orang itu, punya bakat yang mungkin terpendam, yang tidak bisa dinyaki orang lain. Maka dari itu, yaudah syukurin dulu aja. Perbanyak bersyukur, agar tidak insecure gitu teman-teman. Oke, setelah kita mungkin self-love, kita juga self-evaluation. Mereka kita mengevaluasi atas apa sih yang telah kita lakukan, atas apa sih mungkin yang kita persiapkan dalam mereka kita mengembangkan subsikil kita untuk menyongsong masa depan kita gitu ya. Coba kita evaluasi. Selalas gak sih, tracking-nya seperti apa sih gitu ya. Mungkin sesuai atau tidak gitu ya. Karena, kalau kita sudah punya tracking, coba kita buahkan dalam bentuk, oke, mohon maaf, targeting ya. Kalau kita sudah punya targeting atau goals, coba kita langkah selanjutnya, tracking. tracking. Bagaimana sih ikhtiarnya? Bagaimana sih langkahnya? Bagaimana sih mungkin tahapannya gitu. Sehingga, kalau kita sudah tahu tracking-nya, tinggal kita eksekusi gitu ya. Kita targeting, tracking, eksekusi gitu ya. Kita sebenarnya merealisasikan ya seperti itu. Selanjutnya, temukan motivasi hidup. Kalau kita sudah ada motivasi hidup kita, ya pasti gini ya teman-teman, jangan meluk-meluk lah untuk motivasi. Cukup orang tua kita yang menjadi motivasi kita gitu ya. Karena apa? Kita lahir di dunia ini. Kita lahir di dunia ini ya karena ada orang tua kita yang perlu kita bahagiakan. Jadikanlah motivasi gitu. Jangan malah kita mencari motivasi yang nggak benar gitu ya. Bahkan kita malah disibukan dengan kita menjaga jodoh orang gitu ya. Kita mungkin menjaga jodoh orang sehingga kita mungkin sibuk dengan hal tersebut, sehingga kita ambiar nih dari tujuan untukkah fokus kita untuk memperjuangkan mimpi kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya jadikanlah motivasi itu harus benar-benar kita pupuk kembali. Seperti itu. Oke selanjutnya, temukan role model gitu ya. Kalau kita sudah benar-benar tahu nih role model kita, role model kita, kita pun akan senantiasa terdorong untuk terus produktif gitu ya. Role model kita mungkin Soekarno. Soekarno itu pandai berpidato atau lain sebagainya. Maka dari itu pasti kita termotivasi untuk berlatih pidato, berlatih kepemimpinan atau lain sebagainya. Selanjutnya, tempatkan diri Anda di sekitar orang yang tepatnya. Begini ya teman-teman. Terkadang, kita mungkin terkungkung ke suatu lingkungan yang malah membuat diri kita tidak berkembang. Ataukah toxic relation. Tapi saya pun prihal lingkungan toxic gitu ya. Itu kembali lagi kepada pola pikir kita teman-teman. Kalau kita menganggap orang lain itu sebagai toxic, kita pun akan merasa toxic. Kalau kita berpikir orang lain itu seperti pendukung kita atau supporting system kita, kita pun akan positif teman-teman. Maka dari itu, coba kita cari lingkungan yang bisa menghargai kita, yang bisa membuat kita terus belajar dan menempat diri kita. Selanjutnya, coba bangun personal branding diri yang baik. Kalau kita bisa produktif, kita penting juga nih membangun personal branding kita. Mungkin sebagai contoh nih ya, saya, saya pribadi ya. Saya mungkin suka dalam perihal public speaking. Atau mungkin saya juga berkecimpung dalam bidang MC atau moderator gitu ya. Karena saya sudah dicinta di sana ya, saya pun berkarya di dalamnya gitu ya. Dan personal branding saya, saya sebagai motivator, mungkin saya sebagai public speaker atau lain sebagainya, itu lah ya diri saya. Sehingga, saya pun menyibukkan diri saya dan menjadi saya produktif tuh karena saya terus menempat diri saya dan menggali terus tentang kesukaan saya gitu. Oke, selanjutnya, evaluasi diri, tanya ke Nurani dan orang lain. agar kita produktif teman-teman. Kita coba nih, tanyakan ke diri kita. Kayak, tanyalah, ya sampai sini, sudah sampai mana sih gitu ya. Langkah kita, apakah udah benar? Jadi kita tanyakan juga ke teman kita, gimana sih diri aku tuh selama ini? Apa sih masukan menurut kamu? Jadi benar, agar kita produktif tuh kita bisa lakukan hal tersebut ya. Selanjutnya, dua, paling penting nih ya, buat jadwal berdasarkan skala prioritas. Nah, terkadang gini teman-teman, kita malah melihat hal-hal besar, padahal hal-hal kecil ini belum kita realisasikan. Bahkan kita belum tunaikan. coba kita mulai rintis atau mungkin kita mulai rajut nih ya, jadi hal-hal kecil gitu ya. Kita ingin menjadi pemimpin negara-negara atau menjadi wali kota lah, wali kota suatu daerah. Kita pun harus rintis dari sekarang, coba ikut organisasi, coba perbanyak lagi relasinya, juga pahami lagi bagaimana sih take record seorang pemimpin tuh seperti apa lain sebagainya. Kayak gitu. Itu ya teman-teman berbicara tentang bagaimana agar produktif. Jadi saya tuh buat saling dia sampai 63 teman-teman. Tapi karena berhubung waktu ya, kita nanti lebih perbanyak pada sesi diskusi aja lah ya, sharing session seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, apakah kalian merasa seperti ini, merasa khawatir gitu ya, akan masa pendidikan, apalagi masa depan, ya belum tahu nih ya. Terusnya kita mikir gini, aku tuh nanti masa depan tuh jadi apa ya? Apakah aku udah siap di hal tersebut? Apa aku masih belum siap? Nah, maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita terprosok dalam pola pikir tersebut. Kalau kita udah tahu hal tersebut, kita harus sadar. Kita harus bangkit. Kita harus melangkah teman-teman. Karena gini lah, sebaik apapun ide gagasan, kalau kita tidak eksekusi, kalau kita tidak realisasikan, itu sama aja bohong. Dan bahkan capek-capek teman-teman. Kayak gini ya, kita diskusi kayak gini ya. Terus kita gak ada tindak lanjutnya nih ya. Tentunya bahkan kita mau melangkah dari sekarang, merancang masa depan. Apalagi ini kegiatannya gitu, dirancang gitu ya. Itu bagus banget teman-teman. Karena berarti kegiatan ini tuh kegiatan ini tuh mampu menggerakkan orang lain gitu. Maka dari itu nanti ya, mungkin amaran saya ya. Dari kegiatan kita pada saat ini coba mulai melangkah, mulai bergerak, mulai eksekusi mimpi-mimpinya, mulai kembali, pupuk kembali visi-misi tujuan dalam kehidupannya. Karena hidup kita tuh sekali teman-teman. Maka dari itu hidup kita tuh wajib berarti gitu. Karena jangan sampai kita gini loh, mungkin menjadi motivasi saya pribadi ya, seperti ini. Muda tanpa karya lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Itu menurut saya pribadi gitu ya. Karena waktu muda kita, kalau kita disibukan dengan hal-hal yang mungkin tidak membuahkan karya, melainkan kita mungkin fokus kepada suatu hal yang mungkin malah merugikan kita, ya itu sayang banget. Ini pun jadi nasihat dari saya pribadi ya. Karena ya, namanya pembelajar, terus belajar dari mana pun dan kapanpun itu. Baik, selanjutnya. Baik, mohon izin, Kak, ini apakah masih ada waktu atau sudah cukup waktunya? Masih sisa 5 menit lagi boleh. Oke, Oke, baik, ada 5 menit lagi ya teman-teman. Karena ini, jujur ya, saya mempersiapkannya 63 salidi ya teman-teman. Terbayang juga ya. Karena berbicara tentang masa depan, pasti kan sangat, gimana ya, sangat, sangat, sangat mendetail atau bahkan banyak, banyak hal yang perlu dibahas gitu ya. Karena, karena masa depan itu bukan hanya pihal. Aku mau jadi, aku mau menjadi hal itu, tapi tidak ada mungkin langkahnya gitu ya. Sebagai contoh lah, kita mau membangun satu bangunan gitu ya, rumah lah. Kita tuh tidak mempersiapkan mulai itu dari betonnya, pasir, lain sebagainya, ya bagaimana bisa jadi rumah gitu ya. Maka dari itu teman-teman, ayo, dari sekarang sih, fokuskan kembali tentang visi-visi tujuannya, terus juga tentang karyanya atau lain sebagainya gitu ya. Maka dari itu, jangan sampai, kita menganggap diri kita tuh nggak produktif atau lain sebagainya. Ya, kalau kita udah sadar kita diri kita nggak produktif, ya coba cari lingkungan. Pokoknya, karena lingkungan itu ya menurut saya tuh bener-bener berpengaruh banget teman-teman. Kalau kita mungkin bergaul sama orang-orang yang berjualan atau bahkan berwirausaha, kita pun akan terpacu untuk melakukannya gitu. Kalau kita mungkin bergaul sama orang-orang yang terbahan, ya pasti terbahan juga gitu ya. Maka dari itu, jangan sampai kita terkungkung lah ya, bahkan terdistract dengan hal-hal yang ngapu membuat diri kita tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Bayangkan teman-teman, kalau kamu begini ya pergi ke acara keluarga nih ya, terusnya ada yang nanya kayak gini, jadi rencana ke depannya mau gimana gitu ya. Terusnya kita jawab, nggak tahu, nggak tahu sih tante gitu ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Saya tahu, saya kan cuma ikan, jangan sampai seperti itu. Jadi, di sini memang sebagai gambaran ya, jangan sampai kita nanti kalau ditanya, nanti mau ke depannya mau jadi apa? Kita nggak tahu mau jadi apa. Jawablah secara, jawablah secara optimis gitu ya. Saya ingin sekali menjadi wirausaha muda yang benar, bisa bermanfaat bagi orang lain. Wirausaha diberi apa? Coba tanyakan kembali, kembali lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu, yuk, berbicara tentang mengembangkan soft skill ini, menyiapkan masa depan, Pastinya ya Pentingnya kalian bergerak Kalau kalian hanya saja menyimak saja Tidak ada namanya itu eksekusi Bagaimana kalian bisa mampu mengembangkan soft skillnya Oke selanjutnya Apakah Lo suka berpikir kayak gini Terus lama-lama jadi overthinking Karena gini ya teman-teman Ada mungkin istilahnya itu overthinking Kita terlalu memikirkan masa depan Sehingga kita ngedown Kita mungkin insecure Sehingga malah kita berfutus asat Dan sampai kita Hal itu tuh terjadi terus-menerus Dari kita gitu ya Kak bagaimana sih kak Cara kita mungkin untuk tidak overthinking Itu seperti apa Ya coba kita sibukkan dengan hal-hal positif Kita sibukkan dengan hal-hal yang mendukung Perkembangan bakat minat kita gitu ya Kalau kita sukanya kepemimpinan Ya coba kita sibukkan dengan hal-hal Berorganisasi Karena dari situ pun kita akan teralihkan Akan overthinking kita yang mungkin Terlalu traveling Atau bahkan terlalu liar Pemikirannya Sehingga Ya kita pun akan malah Ngedown Bukan malah tertuju kepada tujuan kita Atau kan goals kita Seperti itu Selanjutnya Terus lo baru sadar gitu ya Lo tuh gak tau Lo tuh mengapain di hidup ini gitu Atau lo gak tau potensi apa yang lo gunakan Jadi jangan sampai Kalian tuh nalami memilih Ya aku tuh gak tau ah tujuan hidup saya itu seperti apa Jangan sampai seperti itu temen-temen Mungkin kalau ada Di antara kita ya Perasa Dirinya tuh bener-bener gak bisa berkembang Coba Tanyakan kembali kepada dirinya Coba Menunggu kembali Karena apa Kita itu yang Diciptakan oleh Tuhan Kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya Oleh Allah gitu ya Kan tugas kita kan Menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya Beribadah Terus juga Andaikan kalau kita salah ya kita juga bertobat Kita juga Mungkin memperbaiki tentang kesalahan kita gitu ya Jangan sampai Jangan sampai Kita menganggap diri kita yaudahlah Kita menanti tulus aja Yang penting Hidupnya hidup Yang penting makan Tidur Udah gitu Jangan sampai seperti itu temen-temen Karena Kehidupan kita tuh bukan hanya saja di dunia ini Tapi kehidupan kita tuh akan ada Yang kekal abadi Yang ini di dunia akhirat nanti Sebetulnya Akan dipasung Yang dimana ya Bener-bener kita Bener-bener sadar Oh ya Berarti kehidupan saya tuh dulu di dunia Berimplikasi juga Kepada kehidupan kita di akhirat makan dari itu Kebarkanlah manfaat sebanyak-banyaknya temen-temen Satu huruf Sekecil apapun itu Coba tebarkan aja manfaatnya gitu Jangan sampai Hal itu tuh Menjadikan diri kita tuh Tidak mau Terus bisa share tentang Pengalaman Atau bahkan keilmuan kita Maka itu Yuk Baliklah kita bergerak untuk menyebarkan kebaikan Seperti itu Selanjutnya It's okay gitu ya Emang banyak kok orang yang belum tahu tentang potensi diri mereka Nah makanya Kita sebagai pemuda gitu ya Khususnya Karena saya mungkin dari Pol Bangtan Ya maaf nih Jadi masih mencantukkan Pol Bangtan Sudah sepatutnya kita mulai dari sekarang untuk menggali potensi Jadi Sudah sepatutnya nih kita mungkin menggali potensi gitu ya Sekarang Kak bagaimana sih Kak Langkah-langkah strategisnya Ataukah bener-bener Langkah simpelnya seperti apa Coba Tadi yang saya sampaikan ya Coba siapkan Alat tulis Coba siapkan Fokus dan niatnya gitu Kalau kita udah ada niat untuk mengetahui tentang potensi diri kita Coba tuliskan Coba renungi kembali Coba lakukan Kalau kita udah dituliskan Coba dilakukan dulu nih Sesuai gak Dengan ekspetasi kita Kalau itu sesuai ya Alhamdulillah tinggal jalani Tinggal dikembangkan Tidakkan kalau tidak selesai Tinggal dievaluasi lagi gitu ya teman-teman Selanjutnya Oke mungkin di kehidupan sekolah kita ya Kita kan diajarkan tentang matematika IPA dan sebagainya Tapi kita gak pernah nih diajari tentang Cara mengenali diri Diri atau potensi diri kita gitu ya Mau ada itu Yuk Sekarang mungkin kita akan bahas secara singkat dulu aja ya Karena Berhubung waktu juga teman-teman Maaf ya Selanjutnya Mengenali diri itu Termasuk ke dalam Kurikulum pemenang loh ya Karena Karena kita ingin menyiapkan masa depan kita Karena kita ingin mengembang subsil kita Mengenali potensi itu Sama saja dengan kita Berusaha Dan menyiapkan diri kita sebagai pemenang Pemenang di kehidupan Pemenang Benar mampu Mencapai akan target dan tujuan kita Oke selanjutnya Kalau bertanya Kak tujuan atau yang menjadi motivasi diri Kak Fasya itu apa sih? Saya sih dari saya pribadi Pastinya orang apa ya Dan menjadi motto Dan menjadi motto saya Yakni Khairunas Anto Omlinas Sebaik-baiknya manusia Yakni yang bermanfaat Lagi orang lain Pokoknya share aja Kebaikan dimanapun itu Sekecil apapun itu Yang penting share aja Andaikan ya Ada yang gak suka Apa sih lo Lo tuh sok Merasa baik banget sih Lo tuh sok banget sih Gimana Ya udah Yang penting Tergantung dengan niat kita Pokoknya luruskan kembali tujuan kita Dan Poin To goals kita gitu Kenapa teman-teman Terkadang ya Kita malah terdistract Dengan anggapan orang lain Mungkin yang belum tahu Tentang tujuan Dan apa sih yang akan kita Laksanakan ke depannya Maka dari itu teman-teman Dan sampai kita malah fokus Kepada omongan orang Yang bukan malah membangun diri kita Malah menjatuhkan diri kita Pokoknya Kita kan hanya Anda kan ya Pahit-pahitnya ya Ada orang yang mungkin Dia tuh Mencomoh Oh terus ya Mengkritik terus Tapi tidak bawa solusi gitu ya Hanya pandai kayak Meremehkan Lain sebagainya Ya udah Kita punya dua tangan teman-teman Yang Yang cukup untuk menutup Telinga kita Karena kita Gak punya banyak tangan Yang bisa menutup Mulut banyak orang Maka dari itu Ya udah fokus aja Sama tujuan Dan Goals kita gitu ya Bukan berarti kita tuh apatis Bukan berarti kita bener-bener Gimana Egois tidak Kita Menentapkan diri kita Yang dimana Disesuaikan Diselaraskan Dengan posisi diri kita Bagaimana gitu Karena Kan orang tuh Terkadang bilang kayak gini Ah lu mah gini-gini Gini gitu ya Padahal dia tuh gak tau Tentang kondisi diri kita Tentang lain sebagainya Maka dari itu Coba selaraskan kembali Kalau ada kritik Yang membangun Kalau itu ada mungkin Masukan ya udah terima Pilih dan pilih Sesuai gak Dengan diri kita Kayak gitu Mungkin disini juga tercantum Biar tentang kurikulum Menjadi pemenang Karena ya Saya pun Ada hashtag juga Jadi Hidup tuh seutuhnya Sampai kita hidup Hanya hidup aja Karena kalau kita hidup aja Toh Babi di hutan pun hidup Kalau kita mungkin Hidup ya makan aja Toh Kambing di kandang pun Makan juga Sekarang yang jadi Membeda kita Sama orang lain Itu apa Yang menjadi Membeda diri kita Sama hewan Itu apa Kita berarti Berperan kita Kita dikasih Naluri hati Sama akal pikiran kita Sehingga Privilege sekarang Itu wajib Bener Wajib banget Bener-bener kita manfaatkan Semaksimal mungkin Nah Berkaitan erat Tentang kurikulum nih Mungkin Kurikulum ini Saya persembahkan Untuk kegiatan Mengembangkan Sobskills ini ya Jadi yang pertama itu Kita harus juga Ada namanya itu Problem awareness Yang dimana Kesedaran bahwa Terdapat masalah Dalam diri nih Mengetahui urgensi Untuk belajar Kita tuh harus tahu dulu nih Kita sadar nih Posisi diri kita apa Keluarga kita seperti apa Lingkungan kita seperti apa Kita harus sadar dulu nih ya Kita harus sadar dulu Kalau kita sudah sadar Kita berajak nih Kepada Udametals And basic skills Sikap dan penelaran Kognitif Untuk dapat Belajar dengan Efektif dan efisien Kita udah tahu nih Ada masalah seperti ini Kita pun langkah Sampai ini Belajar lah ya Tentang hal tersebut Kenapa terjadi Lalu Peran-perannya tuh Apa yang akan Kita laksanakan Langkah apa Yang kita akan Lakukan gitu ya Jadi Setelah kita ada Problem awareness ini Kita beranjak Kepada penelaran Mental and basic skills Kita sikap Dan penelaran Kognitif kita Memang sih caranya Kita bisa belajar secara Efektif dan efisien juga Selanjutnya Basic mental And physical problem Menyelesaikan gangguan Mental dan fisik Agar ada Di titik fungsional Maaf kan Belum selesai tadi Sebelumnya Maaf Oke baik Langkah selanjutnya Ini kita Self knowledge Oke baik Kita harus benar-benar Mengenali diri kita Tujuan kehidupan kita Yang kepanjang Dan lain sebagainya Kita juga harus Punya namanya tuh Tentang Relationship Juga career Productivity Karena kan berkaitan Erat juga ya Sekarang pembicaraan kita Tentang Menyelesaikan secara produktif Dan selanjutnya Yaitu contribution Aktualisasi diri Lewat kontribusi Kepada masyarakat dan dunia Untuk menjadi pemenang Kita wajib berperan Untuk menjadi pemenang Kita wajib Mengambil langkah Dan tujuan Dan untuk dalam Langkah kita Belajar Dan mengembangkan Self skill kita Sebagai pemuda Untuk mempersiapkan Masa depan Pastinya Bergerak dari sekarang Sebab Kalau tidak kita Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Maka dari itu Marilah bergerak Mulai dari sekarang Dan sekarang Tetapkan tujuan kita bersama Untuk menjadi pemenang Seutuhnya Dalam kehidupan kita Semoga bermanfaat Teman-teman Itulah mungkin ya Yang bisa saya sampaikan Semoga itu bisa bermanfaat Dan bisa menjadi implementasi Untuk diri saya pribadi Dan untuk Bisa menginspirasi Untuk teman-teman semua Pokoknya Tetap semangat semua Jangan lelah Untuk berproses Karena sudah saatnya Kita menghabiskan Jetah gagal kita Di masa muda kita Sekian dari saya Mungkin dilanjutkan Kepada moderator Seperti itu Baik Terima kasih banyak Atas materi Diskusinya sangat luar biasa Sayang sekali ya Waktunya Sudah habis Jadi tadi masih banyak Sebetulnya insight Insight yang bisa kita dapatkan Lalu juga Hal-hal yang bisa kita ambil Gitu ya Dari pemaparan yang disampaikan Untuk kita implementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Namun karena kita dibatasi Oleh waktu Jadi kita Lanjut ke Sesi selanjutnya Sesi tanya jawab Nah buat teman-teman semuanya Yang mau bertanya Silahkan untuk menuliskannya Di kolom Berkirim pesan di Youtube Nanti teman-teman Silahkan cantumkan pertanyaannya Dan akan dipilih pertanyaan Nah sebetulnya sebelumnya Sudah ada beberapa pertanyaan Yang masuk Ini bentar Saya cek terlebih dahulu Karena saking banyaknya Yang masuk Jadi cukup bingung Memilih mana Yang akan diambil Dari Ininya ya Dari pertanyaannya Ini mungkin Ada beberapa juga Pertanyaan yang saya gabungkan Jadi dirangkum Karena banyak pertanyaan Yang serupa Nah Berkaitan dengan Ini pertanyaan yang pertama Berkaitan dengan Meningkatkan soft skill Pemuda ya Tentunya ini berkaitan Dengan produktivitas Nah ini pertanyaannya Bagaimana Kang Cara kita Untuk tidak memiliki Rasa malas Gitu Kang Masya Karena seringkali Yang namanya produktif ini Dihadapkan pada permasalahan Yaitu rasa malas Dari masing-masing individu Nah gitu Kang Masya Baik Terima kasih Kang Atas pertanyaannya Mengenai tentang rasa malas Pastinya setiap individu pun Punya Gimana ya Punya Jatahnya Malas gitu ya Jadi Mungkin yang saya sampaikan Isinya teman-teman Berbicara tentang Merasa malas itu Kita wajib memberikan Porsinya Yang sampai kita malas ya Berkelanjutan Yang sampai kita malas Keterusan Maka dari itu Pentingnya Teman-teman Teman-teman tuh Mengambil cara Bisa cara apa Pertama Tetapkan kembali Goals kehidupan teman-teman Catat secara jelas Di hadapan teman-teman Ketika kalian mungkin Terbahan Melihat tuh Terpampang jelas gitu ya Tentang goals Target Apa sih yang ini capai Sehingga Dari hal tersebut Mampu merefleksikan Mampu motivasi kembali Untuk terus bergerak Jadi dari saya pribadi sih Membicara tentang rasa malas Pastinya ya Kita pun Tidak bisa Pungkiri gitu ya Karena ya Namanya rasa malas Pasti akan terus Menghadapi Atau bahkan Menghatui kita gitu Namun ya Tugas kita sekarang Mengolahnya teman-teman Kita tetapkan kembali goals kita Tujuan kita Visi misi Apa sih yang bener Yang menjadi patokan Dalam kehidupan kita Kalau kita udah jelas nih Arah kehidupan kita Kita pun akan Tidak akan malas kok Dan selanjutnya teman-teman Pentingnya Kita memiliki teman-teman Ataukah Rekan Lingkungan yang mampu Mengingatkan kita Kalau kita malasan Ada teman yang mengingatkan Masya Kok kamu rebahan terus sih Apa sih berkaryanya gitu Sehingga kita juga Merasa tergibat Tersinggung Bukan tersinggung sih Tersadarkan lah ya gitu Maka dari itu teman-teman Coba carilah lingkungan Yang produktif juga gitu Kalau kita mungkin Ingin produktif Ya coba cari teman kita Yang produktif juga Berarti bukan berarti Kita pilih-pilih banget teman Enggak Tapi Kita coba Usahakan Ataukah kita plotkan nih Teman-teman yang bisa Membuat kita terus Terpacu Untuk terus berkarya Untuk terus berkerak Dan untuk terus belajar Seperti itu Semoga berbantu ya Oke baik Terima kasih banyak Kang Fasya Atas jawabannya Lalu selanjutnya Ini ada pertanyaan lagi Dari Zidan Berasal instansinya itu Uwin Antasari Banjarmasin Lumayan jauh ya Dari Banjarmasin Ini pertanyaannya Di masa pandemi Seperti ini Seringkali kita disebutkan Dengan kegiatan Poprom Home Yang menyebabkan kita Bermalas-malasan Untuk produktif Nah sebetulnya produktivitas itu Dimulai dari mana sih Kang Dan bagaimana cara kita Agar tetap konsisten Dalam produktivitas tersebut Nah itu Kang Fasya Pertanyaannya Oke baik Terima kasih atas pertanyaannya Pada Zidan ya Berbicara tentang produktivitas itu Bukan hanya saja kita Menghasilkan karya Tidak Tapi produktivitas itu Yakni kita berhasil Memaksanakan agenda kita Secara maksimal Kenapa? Banyak yang mungkin menganggap Ya produktif itu ya Bisa menghasilkan uang Bisa menghasilkan karya Bisa mungkin Benar-benar secara visual Bisa dilihat gitu Tapi teman-teman Berbicara tentang produktif Produktif itu Yakni Bagaimana caranya Kita mampu menunaikan Agenda kita secara maksimal Itu tuh udah produktif teman-teman Kita mungkin agenda sekarang Kita kuliah Ya itu berarti produktif Kita ya kuliah gitu Yang sama kita ada anggapan Makna dari produktif itu Yakni kita bisa menghasilkan Satu karya yang berbeda Dengan orang lain Tidak gitu teman-teman Maka dari itu Berbicara tentang Tadi ya Tentang work from home Tidak lain sebagainya gitu ya Intinya Agar kita senantiasa produktif Ya tadi Kita tunaikan Tentang agenda kita Maksimalkan Apa sih yang akan kita laksanakan pada saat ini Dan Jangan sampai kita menganggap remeh Suatu hal-hal kecil Sebagai contoh Ya Kita mungkin sekarang agendanya Diskusi lah Sama teman kita gitu ya Kita menganggap Ya itu paling diskusi Diskusi aja Biasa-biasa aja gitu ya Padahal dari diskusi itu Kita bisa mendapatkan Insight Atau mungkin pengetahuan Yang baru gitu ya Nah Dan sampai seperti itu teman-teman Pokoknya Mungkin pesan saya ya Untuk kita terus bisa produktif Ya tadi Kita maksimalkan dari agenda kita Yang kedua Coba Cantumkan prioritas dalam kehidupan kita Kalau kita sudah mencantumkan Apa aja sih Yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita Kita pun akan Nantiasa bisa produktif Terus selanjutnya Yakni Kita penting untuk merefleksi Kenapa? Karena ini kita mungkin Sangat terpacu banget ya Tapi kita tidak bisa mengontrol diri Yang sampai seperti itu teman-teman Kita lebih baik bertahap Kecil Sedikit demi sedikit Daripada kita bergerak Sekali besar Terus kita lost Enggak ada lagi Pokoknya ya Namanya produktif Yakni ya Kita melakukan suatu kegiatan Yang bisa berkelanjutan Itu aja Intinya Di era pandemi ini Itu bukan menjadi Suatu batasan kita ya Untuk terus kita belajar Banyak hal Terus mengembangkan diri kita Untuk terus produktif Karena Privilege saya Mungkin menurut saya gini loh Banyak nih anggapan Ah sekarang tuh pandemi Gak bisa saya Belajar banyak hal Gimana saya bisa Mengembangkan diri saya gitu Padahal Orang-orang di luar sana pun Bisa kok Maka dari itu teman-teman Jangan jadikan Mungkin Anggapan gitu ya Setiap mendalam Kehidupan kita Pandemi itu malah Menjadi suatu Batu ganjalan Tapi Jadikan suatu Momentum Yang benar-benar bisa Kalian maksimalkan gitu ya Kenapa Sekarang orang-orang kan Terdiri secara digital kan Berarti Benar-benar yang menjadi Peluang kita Atau menjadi kita produktif Kita coba Konsumsi Berita-berita Atau bahkan Informasi-informasi Yang bisa membuat kita Terus berkembang gitu ya Hal tersebut kan bisa Menghasilkan suatu Ide pemikiran kan Dan tak lupa juga Dari ide pemikiran kita Ya kita eksekusi gitu ya Karena sebaik apapun Gimana ya Rancangan dalam kehidupan kita Kalau kita gak bisa Realisasikan ya bagaimana Itu bisa-bisa Bisa tercapai gitu Maka dari itu Yaudah coba dulu aja Sekarang mah Pesan untuk jidan Dan lain sebagainya Bicara tentang produktif Pokoknya maksimalkan aja Segala kesempatan Apapun gitu Karena kita gak tahu nih Dari hal itu tuh Bisa berimpact Kepada selanjutnya Karena gini loh teman-teman Kalau kita udah merasa maksimal Di suatu kegiatan A Hasilnya kan kita akan terlacu juga Kegiatan B itu Pasti harus lebih baik lagi Maka dari itu Yaudah Maksimalkan Semoga membantu Oke baik Terima kasih banyak Kang Pasya Atas jawaban yang sangat luar biasa Bahwa kita ya Senantiasa harus Terpensisten ya Kang Pasya Dalam mengerjakan kebaikan Sekalipun ini Di masa pandemi Banyak sekali ya Tantangan dan juga rintangan Yang menyebabkan kita Ayolah rembahan aja Ayolah kiri aja Gitu kan Nah lanjut nih Kang Pasya Ada pertanyaan lagi Dari Lina Kristianti Universitas Nusantara PGRI Kediri ini saya sambil baca Pertanyaannya Kang Pasya Dengan adanya pandemi ini Semangat produktif Kau muda Mulai meluntur Nah bagaimana cara kita Untuk mencoba Mengajak dan menanamkan Jiwa produktif tersebut Pada diri pemuda Agar mereka kembali Bersemangat Menjalani hari-hari yang penuh Dengan gairah Di masa pandemi seperti ini Jadi lebih ke Menanyakan Kalau tadi mungkin Untuk diri sendiri ya Sebelum-sebelumnya Sekarang nanyanya Untuk Ngajaknya kayak gimana nih Kang Pasya Gitu Oke baik Terima kasih Pertanyaannya nih Ini cukup menarik juga ya Bagaimana sih Cara kita bisa Mempengaruhi orang lain Supaya bisa produktif Nah kuncinya Kita mulai dari diri kita juga Kalau kita udah maksimal Produktif diri kita sendiri Kita pun akan Secara tidak langsung Mampu menginspirasi orang lain Untuk bergerak Sekarang ini ya Kita terlalu fokus Pada orang lain Tapi diri kita aja Belum maksimal Maka dari itu Coba Maksimalkan kembali Tentang produktivitas dirinya Setelah itu Langkah apa aja Apa aja sih Yang bisa kita lakukan Dalam rangka kita Mengajak orang lain Untuk terus Bisa berproduktif Dan lain sebagainya Kita rancang Suatu kegiatan Kita rancang Suatu kegiatan Yang mampu Kita bergerak bersama-sama Di situ kan bisa ada Tolak ukurnya juga kan Bisa membuat orang itu tergerak juga Buat suatu challenge Buat mungkin suatu pergerakan Mungkin sebagai contoh Kayak gerakan beras Atau gerakan infak Atau gerakan lain sebagainya Kayak gerakan sosial Dan lain sebagainya Di situ kan orang-orang Konten akan terpajuk Untuk terus produktif Dan Selain itu juga Kita juga bisa melakukan Membagikan konten-konten Yang bisa menggerakkan teman-teman Kenapa? Kan banyak ya Konten-konten itu ada Di TikTok Di Youtube Di Instagram Benar bisa kita bagikan Kepada orang lain Dalam langkah kita Menggerakkan dan Membuat orang terdorong Untuk produktif Kita bagikan nih Semangat motivasi kita Kepada orang lain Kita share nih Fils-fils kebaikan Kita share nih Glorak semangat kita Sehingga Orang lain pun akan terpacu Kita ya Kita tampilkan nih Ini karyanya Seperti ini Yuk kita bergerak Mau kapan lagi Mau kapan lagi Pokoknya Pesan saya sih Dalam langkah kita Menggerakkan semua orang Ya kuncinya Dari diri kita dulu Dari diri kita Coba kita sampaikan Akan energi kita Pada orang lain Sehingga Orang lain pun Mampu merasakan Tentang energi Apa yang telah kita lakukan Atas apa sih Karya yang mungkin Sudah kita buahkan Pokoknya Ya pesan saya sih Orang itu akan tergerak Kalau kita Kalau mereka tuh Sudah lihat hasilnya Karena Sebagai contoh ya Saya pun di bidang pertanian Saya pun menerapkan mungkin Teknologi pertanian Yang seharusnya Dilaksanakan Di suatu desa Pertanian itu Gak akan mampu Mengadopsi Gak akan mau mengadopsi Kalau kita belum bisa Mampu membuktikan Maka dari itu Coba kita buktikan dulu Dari diri kita Sehingga orang lain pun Bisa tergerak Seperti itu Semoga bisa menjawab Pokoknya jangan lelah Untuk terus kita mengajak Untuk terus kita Memotivasi satu sama lain Karena Sudah saatnya kita Memotivasi Bukan malah Saling mencaci Atau bahkan Saling benci Seperti itu Oke luar biasa sekali Kang Pasa jawabannya Jadi Sudah saatnya kita Sudah bukan lagi Saatnya kita mencaci Tapi bagaimana Cara kita menghadir Sebagai pemberi solusi Luar biasa sekali Boleh Semuanya tepuk tangan Yang secara online Selanjutnya ini ada Pertanyaan lagi nih Kang Pasa dari Sasna Ataya Fajarani Win Sunan Gunung Jati Bandung Nah Ini bagaimana Cara kita menjauhkan Dari distraksi Untuk senantiasa Produktif Di masa pandemi Seperti ini Karena kan Apalagi pembelak Kuliah aja Kuliah online Dan lain-lain Banyak main handphone Game online Shopee Gitu kan Sekarang Nah ini gimana nih Caranya Kang Pasa Untuk kita ini Senantiasa gak terdistract Oleh handphone Mungkin Oke Baik Terima kasih Kang Atas pertanyaannya Berbicara tentang Agar kita fokus Tidak terdistract Atau lain sebagainya Kita harus analisa dulu Teman-teman Kita analisa dulu nih Kita data Apa hal-hal apa saja sih Yang bisa mendistract kita Sebagai contoh Handphone kita tuh Sebagai sumber Dari distraksi Kita tidak fokus Melakukan suatu kegiatan Berarti kita harus Jauhkan handphone kita Kenapa teman-teman Kalau kita mau fokus Kalau kita mau Menghilangkan Atau menjauhkan Dari kita Dari distraksi Pastinya Kita harus ketahui dulu nih Sumber dari distraksi Itu apa Kalau kita sudah tahu Sumbernya dari mana Yaudah kita jauhkan Yaudah kita mungkin Kita singkirkan Atau lain sebagainya Kita manajemen Atau lain sebagainya Karena kuncinya itu Kita harus ketahui dulu Teman-teman Hal apa sih Yang membuat kita Terdistract Kalau kita sudah tahu Hal tersebut Yaudah Maka kita mengambil Tindakan menjauhkan Memanajemen Mengaturnya Atau lain sebagainya Karena Insya Allah lah Kalau kita sudah tahu Sumbernya dari mana Kita menutup sumber Distraksi tersebut Kita pun akan bisa Fokus Kayak gitu Pokoknya ya Untuk kembali lagi Kepada diri kita Teman-teman Kalau diri kita sudah fokus Kalau diri kita sudah mau Komitmen untuk Menjauhkan distraksi tersebut Insya Allah Kita akan senantiasa fokus Walaupun kita mungkin Banyak sekali Kayak gimana ya Godaan Ada notif Berarti kan Harus mematipkan notifnya Mungkin kalau kita Menggunakan Gawai kita Dalam langkah kita Mengajikan tugas Agar kita tidak Terdistract Berarti kan kita Coba Kayak notif-notifnya Kayak diwisukan Sebagainya Sehingga Kita pun akan bisa Terus Terus undertrack Menghasilkan Menggapai Target-target kita Yang telah kita rancang Seperti itu Semoga bisa dibantu Oke Jadi memang kembali lagi Ke individu itu sendiri Ya Kang Pasha Dan bagaimana caranya Kita pun untuk Terus bisa undertrack Untuk mengejar Segala mimpi-mimpi kita Berarti Kita harus mulai dulu Dengan menjauhkan 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 hal-hal Yang bisa mengganggu Kita ya Kang Pasha Nah Lalu ini ada Pertanyaan Dan ini mungkin Pertanyaan terakhir ya Kang Pasha Sebelum nanti kita lanjut Ke sesi selanjutnya Ini ada dari Ayu Wulan N Dari Politekes Kemen ke Semarang Pertanyaannya ini Bagaimana cara kita Agar tetap bisa produktif Bagaimana cara kita Menghilangkan rasa Bosan dan stres Untuk Tetap bisa produktif Di masa pandemi Covid-19 Gitu Kang Pasha Jadi bagaimana Menghilangkan rasa Bosan dan stresnya Oke baik Oke baik Terima kasih Pertanyaannya Bagaimana sih Cara mengelola Agar kita Stres Atau bahkan kita bosan Kita harus banyak Multiple choice Apa sih yang menjadi kesukaan kita Apa sih yang menjadi bakat kita Sehingga kita tidak bosan Karena gini loh Namanya manusia Kalau dihadapan dengan hal-hal yang sama Pasti bosan Maka dari itu Coba dari sekarang Tetapkan Analisa Hal-hal apa saja sih Yang bisa kita lakukan Dalam rangka Kita mengalihkan Stres kita Kalau kita mungkin Sukanya nyanyi-nyanyi Mungkin bakat kita dinyanyi Ada saatnya mungkin kita bosan Apa sih nyanyi-nyanyi terus Ada bakat lagi mungkin nari Berarti setelah kita bosan Dinyanyi Berarti kita alihkan Kepada menari itu Dan Yang paling kita ketahui bahwasannya Kita tidak Tidak boleh Terlalu memacu diri kita Setelah terus-menerus Kenapa? Ada kalanya kita lelah Ada kalanya kita mungkin lemah Itu sifat manusiawi teman-teman Namun Kita harus kita sadari Ada masa-masa lelahnya Terus kita berikan Forsinya juga teman-teman Nah yang menjadi persoalan itu Seperti ini Kita mungkin merasa stres Jadi beban Aduh ini gimana ya Saya terus bisa under track nih Aduh bagaimana ya Aduh bagaimana ya Ya coba Namanya naluri manusia Kan Maksudnya kan Kita benar-benar Mungkin memuaskan dari kita Mungkin kita jalan-jalan dulu Traveling dulu Kemana dulu Diskusi dulu Atau bahkan mungkin Kita mengevaluasi dulu Karena kalau kita sudah Sudah memiliki multiple choice Dalam bakat kita Kita enak loh teman-teman Mengatur stresnya Kenapa pun saya pun pernah Masa stres Dan langkah saya yang saya lakukan Ya Saya pun mengalihkan stres saya Kepada hal-hal yang saya sukai Gitu ya Kepada hal-hal yang mungkin Membuat saya tuh bahagia Seperti jalan-jalan kah Mungkin makan bareng sama teman-teman Makan kita ngopi Itu lain sebagainya Gitu ya Karena Namanya dalam rangka kita Menghibur diri kita Ya Kita pun Ya udah Pokoknya penuhi Penuhi hajat kehidupan kita aja Karena Namanya manusia itu kan Pastinya kan ada kalanya bosan Ada kalanya bahagia Ya itulah Namanya syifat manusia Yaitunya Kalau kita merasa bosan Coba kembali lagi Kita Mungkin bersyukur kembali Kita apresiasi diri kita Nah Penting banget teman-teman Mengapresiasi diri kita sendiri Gitu ya Kita sudah ada di titik pencapaian ini Yaudah kita apresiasi Kayak Kalau aku Juara satu Di kelas IPK nya berapa-berapa Aku nanti Mau Mengapresiasi diri aku Dengan cara Mungkin aku makan Dimana Ya coba lakukan hal tersebut Sehingga Tidak stres teman-teman Adakah tidak selesai dengan Dengan harapan Mencapai target tersebut Jangan sampai Benar-benar stres Coba adik-adik Oh berarti ini ada yang kurang loh Oh berarti ini benar-benar Harus kita refleksikan lagi Oh berarti kita harus Mengambil langkah ABCD Strategi seperti apa Dan lain sebagainya Pokoknya Dalam rangka kita menghilangkan stres itu Ya coba Pupuk kembali Rasa bersyukur kita Teman-teman Kenapa kalau kita sudah bersyukur Atas apa yang telah kita torehkan Atas apa yang telah kita Sekarang posisikan itu Kita akan senantiasa Mendapatkan nikmannya juga Teman-teman Gitu Kenapa Mungkin sekarang orang banyak yang stres Banyak yang insecure Kenapa Kurangnya bersyukur Apabila kita bersyukur Kita akan ditambah nikmatnya Apabila kita malah tidak bersyukur Atau kita kufur Maka Maha kuasa pun akan memberikan Azabnya Itu kan sudah jadi menjadi kode juga Teman-teman Sehingga kita itu tidak stres Pokoknya Perbanyak bersyukur Agar tidak insecure Dan bahkan menjadi futur Pokoknya Teruslah semangat Terus menempat diri Agar kita bisa menggapai prestasi Dan kehidupan kita yang abadi Semoga bisa berjalan Oke baik Terima kasih banyak Kang Pasca Jadi Selain kita yang selalu Mempush diri kita sendiri Dan juga kita yang harus Menchallenge diri kita sendiri Dalam menjalankan aktivitas Serta kegiatan kita juga Kita memperlukan Yang namanya Apresiasi diri Terhadap segala pencapaian Yang telah kita lakukan Terhadap proses Yang telah kita berikan Jadi Jangan cuman kita ngepush Atau untuk kita kerja-kerja-kerja doang Mereka kita pun harus Mengapresiasi diri kita Gitu ya Kang Masya ya Ya sepakat sekali kan Sepertinya Oke Nah Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan Yang dijawab oleh Kang Pasya Dan juga Kang Pasya Menjawab dengan sangat tegas Dan juga lugas To the point Inti yang mau disampaikannya apa Nah Tanpa dirasa Ternyata sekarang Kita sudah berada Di penghujung acara Yang mana artinya Kita Sebentar lagi Akan menutup kegiatan hari ini Namun Sebelum ditutup Saya injun merikol Kembali materi Yang disampaikan Bahwa mengenai soft skill Yang perlu dipersiapkan oleh Pemuda di masa yang akan datang ini Ada banyak sekali soft skillnya Dimulai kita harus berpikir kritis Memiliki jiwa kepemimpinan Serta yang paling penting itu Bagaimana caranya kita harus jujur Jujur terhadap diri kita sendiri Sebelum kita jujur terhadap orang lain Karena ini yang menjadi poin penting Bagaimana kita akan jujur terhadap orang lain Kalau kita aja masih Belum menerima diri kita seutuhnya Kita masih belum tahu nih Kelebihan dan kekurangan kita apa Potensi yang kita miliki apa Itu artinya kita masih belum jujur Sama diri kita sendiri Karena kita masih belum menerima Kelebihan dan kekurangan Yang kita miliki Sehingga soft skill-soft skill tersebut Yang tadi telah disebutkan Sebetulnya tidak akan hanya cukup Jika hanya Kita terima Saja Pada saat materi hari ini Tapi bagaimana caranya Kita mampu mengimplementasikan Dari setiap materi Yang kita dapatkan Untuk senantiasa Dijalankan dalam kehidupan Sehari-hari Karena nutrisi Hanya akan menjadi nutrisi Dan tidak akan berkembang Jika tidak digunakan Begitu juga dengan nutrisi Kepala kita hari ini Itu hanya akan Bercokol di kepala Tapi tidak akan berdampak Jika kita tidak melakukannya Maka dari itu Be the best And be the best Version of you Karena dengan kita menjadi Versi terbaik Dari diri kita masing-masing Kita akan mampu Memberikan yang terbaik Juga untuk bangsa kita Nah itu kesimpulan Yang saya dapatkan Namun Saya juga memberikan Kesempatan kepada Kampasnya nih Untuk memberikan Closing statementnya Baik Terima kasih sebelumnya Kepada Kang Roh Menhikmat ya Telah memberikan Wadah yang luar biasa ini Dan semoga Wadah ini terus Bisa berkembang Tumbuk berkembang Mampu menembarkan Virus-virus kebaikan Dan kebermanfaatan Di skala Kancah nasional Dan bahkan Internasional gitu ya Dan saya Saya pun berharap Bahwasannya Semoga sinergitas ini Bisa berkelanjutan Dan bahkan Bisa terus Bisa Bisa berimpak Bahkan kita memiliki Agenda yang benar Bisa Diimplementasikan Dan bahkan bisa berkelanjutan Pastinya Oke Mungkin sebagai Closing statement ya Dalam kegiatan BIN Yang pada saat ini Diskusi pada saat ini Berbicara tentang Pengembangan Soft skill ini Dalam rangka Kita menyiapkan Masa depan Mungkin Mungkin saya Untuk teman-teman semua Tugas kita Berjuang Teman-teman Namun Tak lupa juga Harus direncanakan Karena Apapun yang telah kita lakukan Pada saat ini Akan berdampak Kepada masa yang akan datang Dan kita harus sadari Kehidupan kita itu Limit teman-teman Hidup kita sebatas Terbatas Dan waktunya pun terbatas Maka dari itu Yuk kita maksimalkan Atas anugerah Yang telah Tuhan berikan Pokoknya Teruslah berkarya Teruslah berdampak Teruslah belajar Banyak hal Dari hal apapun itu Sebab Kita tidak tahu Teman-teman Sampai kapan kita hidup Kita tidak tahu Sampai kapan kita bisa Merasakan nikmatnya dunia ini Pokoknya Teruslah berdampak Teruslah berkarya Teruslah bergerak Dari sekarang Karena Berbicara tentang Pengembangan soft skill Itu Omong kosong Kalau kita tidak mampu Mulai dari sekarang Maka dari itu Mulai dari sekarang Bergerak Dan buktikan Karena kalian Adalah para pemuda Pilihan Karena kalian Adalah generasi muda Yang mampu Membawa kemajuan Kepada negara kita tercinta Negara Indonesia Mungkin itulah yang saya sampaikan Mohon maaf Apabila banyak sekali Kekurangan dalam penyampaian Karena pun Saya pun masih belajar Unzur Manukola Walatan Unzur Manukola Jangan lihat siapa yang menyampaikan Tapi lihatlah apa yang disampaikan Pokoknya Teruslah untuk diterima kebaikan Dan jangan bosan Untuk terus berproses Dan jangan bosan Menjadi orang baik Dan saya pun berpesan Pada teman-teman semua Maksimalkan Atas privilege Yang kalian dapatkan Pada saat ini Karena Banyak orang yang mungkin Tidak Merasakan Akan nikmatnya pendidikan Mungkin ada orang juga Yang tidak merasakan Akan Gimana ya Makna perjuangan Maka dari itu Yuk Bergerak dari sekarang Karena kalian Adalah Para pemuda Yang diharapkan bangsa Yang kita cinta Teruslah bergerak Dan teruslah belajar Terima kasih Mungkin sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sangat luar biasa sekali Pemaparan yang Kang Fasya sampaikan Ini bahwa kita ini Sebagai generasi Yang harus Senantiasa berjuang Berjuang Dan berjuang Karena kalau kita tidak berjuang Kita gak akan tahu Apa yang akan terjadi Di masa yang akan datang Nah Aku mengucapkan terima kasih Banyak sekali Kepada Kang Fasya Yang telah bersedia Menjadi pemateri Pada webinar hari ini Dengan pemateri Yang sangat luar biasa Ini tentunya Harapannya bisa memberikan Impact yang luar biasa Juga kepada teman-teman Peserta Dan Selain menghanturkan Nuhun Aku juga mau Mohon maaf Apabila penyebutan Dari startno.id Kurang berkenan Di hati Kang Fasya Dan kami Akan mengirimkan Isi sertifikat Kepada Kang Fasya Sebagai bentuk apresiasi Telah mau Mengisi webinar Di hari ini Dan izinkan Juga nanti Saat sesi webinar ini Ditayangkan Ini nanti kami Akan meminta Dari teman-teman Peserta Untuk mereview Kegiatan webinar hari ini Untuk diunggah Di media sosialnya Masing-masing Dan nanti izin Untuk ngetegang Fasya Dan buat teman-teman Tadi kan banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab Mungkin ya Dan teman-teman Bisa untuk menanyakan Langsung Ke Instagramnya Kang Fasya Boleh disebutkan Mungkin Kang Fasya Mungkin yang bisa Nanti mau berlanjutan Berdiskus Atau lain sebagainya Boleh Langsung kepoin aja Instagram saya FasyaAlbogori F-A-S-H-A Albogori Dan mungkin Gini juga Kang Sedikit sharing juga ya Bagi teman-teman Yang ingin melanjutkan Pendidikan Yang gratis Full beer siswa Dari Kementerian Pertanian Boleh langsung saja Kepoin Youtube saya FasyaAlbogori Semoga bisa Oke teman-teman Jadi jangan lupa ya Buat teman-teman Untuk ngecek Instagramnya FasyaAlbogori Dan juga Youtube-nya FasyaAlbogori Nah Mungkin itu aja Untuk webinar hari ini Aku mengucapkan Terima kasih banyak juga Ini kepada seluruh peserta Atas antusiasmen Yang sangat luar biasa Pada webinar hari ini Tetap semangat Tetap berjuang Dan buktikan bahwa Kalian adalah generasi Yang selalu berusaha Untuk menghadapi tantangan Di masa yang akan datang Selanjutnya ada informasi Untuk teman-teman Peserta semuanya Untuk e-sertifikat Ini akan dibagikan Bagi teman-teman Yang mengisi Form evaluasi Nah form evaluasi ini Akan dibagikan Di esok hari Pada pukul 8 pagi Jadi jangan lupa Esok hari teman-teman Untuk berkunjung kembali Dan dilihat Di kolom komentar Dan segera isi form evaluasinya Untuk mendapatkan e-sertifikat Pastikan teman-teman Mengisi data Nama dan juga email Dengan benar Karena kami akan Mengisikan sertifikat itu Berdasarkan Data diri yang teman-teman Lampirkan di form evaluasi Jadi saya ingatkan kembali Teman-teman Untuk mengisi form evaluasinya Esok hari Pada pukul 8 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Nah mungkin itu aja Sesi webinar hari ini Saya mengucapkan Terima kasih banyak Sekali lagi kepada Kang Pasya Dan seluruh peserta Mohon maaf Apabila saya dalam Mandu acara Terdapat banyak kesalahan Tetap semangat Dan sampai jumpa Sampai jumpa Di webinar selanjutnya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Teman-teman semuanya Kang Pasya Siap Kang Selamat semangat